Keduanya bahkan tidak repot-repot mengatakan apapun dan langsung menyerang. Mereka tampak cerdas dan bukan tipe orang bodoh yang akan menakut-nakuti sekelompok orang sebelum berkelahi. Long Chen, hati-hati. Yin Mengyao samar-samar merasa ada sesuatu yang salah saat dia melihat mereka berdua bergerak ke arah Yin Mengyao. Hanya ada aku dan Long Chen. Long Chen adalah mata rantai terlemah, jadi mereka mungkin akan mengirim salah satu dari mereka untuk menghadapiku, dan yang lainnya akan menghadapi Long Chen. Yin Mengyao sudah menduga bahwa yang lain akan memilih metode ini untuk menghadapinya. Mereka akan menggunakan satu gerakan untuk menekanku. Yin Mengyao langsung teringat hal ini saat melihat mereka berdua berlari ke arahnya. Di gunung iblis hidup dan mati yang gelap gulita ini, dua orang jenius dari suku merah bagaikan angin puyuh yang merobek keheningan. Dalam sekejap, mereka tiba di depan Yin Mengyao. Keduanya menggunakan jurus yang sama untuk menyerang Yin Mengyao. Tinju Api Esensi. Jurus ini mirip dengan jurus Devil yang Burning Heaven Fish milik Long Chen, Red Flame Burning the Heavens. Jurus ini juga merupakan jurus mistik tingkat menengah, jadi kekuatan yang dapat dilepaskannya pun serupa. Selain itu, mereka berdua berada di alam inti bumi awal, jadi ketika mereka menggabungkan kekuatan mereka untuk menggunakan jurus ini, jurus ini sangat kuat. Ekspresi Yin Mengyao berubah. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan mereka. Mereka yang mampu berpartisipasi dalam seleksi suku dalam semuanya adalah para jenius di antara para jenius. Dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertahan melawan kedua esens firefish ini, tetapi jika dia melakukan itu, dia tidak akan mampu mengalahkan Long Chen. Pada saat ini, Yin Mengyao dengan tegas memilih untuk menyerang. Sedangkan Long Chen, dia tidak akan mudah dikalahkan, bukan. Tak peduli apapun, Long Chen tetaplah seorang pendekar inti fana yang mampu mengalahkan pendekar inti bumi, dan kini ia bahkan telah menerobos ke alam inti bumi. Wanita ini benar-benar kuat. Mereka melihat Yin Mengyao langsung menyerang mereka. Meskipun dia bertarung satu lawan dua, dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan kalah. Dia melancarkan teknik telapak tangannya yang dingin, dan dua orang dari klan merah tidak berani mendekatinya. Anjing Laut Gunung Es Di bawah serangan kuat Yin Mengyao, dua pemuda suku merah saling berpandangan dan sekali lagi melepaskan tinju pemurnian esensi api yang kuat, menyerang ke arah Yin Mengyao. Kedua serangan itu bertabrakan satu sama lain, menyebabkan sejumlah besar serpihan daun berterbangan dan menari-nari dalam badai. Meretih. Beberapa pohon besar hancur berkeping-keping. Sudah waktunya. Salah satu anggota klan merah berteriak. Pemuda lainnya, sambil bekerja sama untuk menghindari Yin Mengyao, segera menyerang Long Chen. Saya telah ditipu. Yin Mengyao sedikit cemas. Dia hanya fokus untuk melawan-lawan-lawannya, tetapi dia tidak menyadari bahwa selama pertempuran, dia telah dituntun menjauh dari Long Chen oleh dua pemuda suku merah. Terutama segel gunung es, Yin Mengyao didorong mundur lebih dari 10 meter oleh lawan-lawannya, dan dia bahkan semakin jauh dari Long Chen. Pada saat itu, salah satu dari dua pemuda dari suku merah, yang relatif lebih kuat, berdiri di depan Yin Mengyao dan menghalangi jalannya. Mata pemuda lainnya bersinar dengan cahaya dingin saat dia menyerang Long Chen seperti tornado. Tahap inti bumi awal. Meskipun dia tidak sekuat Cu Yun Xi dan yang lainnya, dia masih 10 kali lebih kuat dari Feng Wu Tian. Pemuda dari klan merah ini telah memberi Long Chen tekanan luar biasa saat dia tiba. Mengetahui bahwa dirinya telah jatuh ke dalam perangkap, wajah dingin Yin Mengyao dipenuhi dengan kemarahan. Sekarang Long Chen dalam bahaya, dia tidak ragu untuk menyerang Long Chen untuk menyelamatkannya. Kalian memang pintar, tapi apakah kalian pikir kalian bisa menghentikanku, Yin Mengyao, sendirian. Mos Yaolang tidak ada di sini, dan kau, Yin Mengyao, adalah jenius nomor satu dari suku perak, dan kau dapat menduduki peringkat tiga teratas di antara suku lainnya. Tentu saja, aku bukan tandinganmu, tetapi setidaknya kau tidak dapat membunuhku sebelum saudaraku membunuh anak itu. Hal terpenting sekarang adalah waktu. Selama Yin Mengyao dapat dikendalikan, mereka akan menang. Setelah mengetahui bahwa rekan setim Yin Mengyao adalah Long Chen, banyak orang yang mengawasi mereka. Namun, suku merah kebetulan tiba di Gunung Setan Hidup dan mati sebelum Long Chen, jadi mereka tahu secara kasar di mana Long Chen dan Yin Mengyao berada. Long Chen, hati-hati. Pada titik ini, yang bisa dilakukan Yin Mengyao hanyalah mengalahkan atau menyingkirkan lalat menyebalkan di depannya ini dalam waktu sesingkat mungkin. Adapun Long Chen, dia menatap pemuda suku merah yang menyerbu ke arahnya, dan bibirnya melengkung membentuk senyum tipis. Merupakan kehormatan bagi Anda untuk menjadi lawan pertama saya sejak saya mencapai tahap inti bumi. Kalau begitu, biarkan aku melihat apakah aku bisa mengalahkanmu tanpa berubah menjadi Jiwa Naga. Bahkan tanpa menggunakan transformasi Jiwa Naga, kisejati Long Chen empat kali lebih kuat daripada kisejati lainnya, yang setara dengan setengah tahap inti bumi awal. Selain itu, ia memiliki salah satu kartu truf terbesarnya, tubuh tempur api guntur, yang lebih dari cukup untuk melawan pemuda suku merah ini. Namun, tak seorang pun berpikir demikian. Melihat lawan menyerbu ke arahnya, Long Chen tiba-tiba mendapat ide, dan dia tiba-tiba berbalik dan melarikan diri. Nak, jangan lari. Pemuda itu melihat bahwa Long Chen tidak punya nyali, dan dia langsung panik. Jika dia tidak bisa mengejar Long Chen, cepat atau lambat saudaranya akan dibunuh oleh Yin Mengyao. Untungnya, kecepatan Long Chen tidak cepat, jadi jika dia menggunakan kecepatan tercepatnya, dia masih bisa mengejar Long Chen. Akan tetapi, bahkan jika dia berhasil menyusul, mereka berdua harus meninggalkan garis pandang Yin Mengyao. Apa yang dipikirkan anak ini? Mengapa dia begitu pemalu? Yin Mengyao benar-benar tidak bisa berkata apa-apa terhadap Long Chen. Jika Long Chen masih dalam jangkauan pandangannya, dia masih bisa mengurusnya. Namun sekarang Long Chen telah melarikan diri, dan dia ditahan, bahkan jika Long Chen terbunuh, tidak ada yang bisa dia lakukan. Sepertinya rekan setimu bukan hanya seorang pengecut. Pemuda suku merah tertawa mengejek. Kamu masih berani mengejekku. Sekarang setelah kau satu-satunya yang tersisa di suku merah, berapa lama kau ingin bertahan melawanku? Yin Mengyao berkata dengan dingin. Sambil berbicara, dia melancarkan serangan yang ganas. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya sekarang adalah menggunakan kecepatan tercepatnya untuk memohon kepada orang di depannya ini. Pada saat ini, Long Chen telah berhasil menghindari garis pandang Yin Mengyao dan yang lainnya, dan dengan sengaja membiarkan pemuda lain dari suku merah mengejarnya. Alasan mengapa dia berlari ke sini dan tidak membiarkan Yin Mengyao melihatnya adalah karena, di satu sisi, Long Chen ingin bermain-main, dan di sisi lain, dia ingin berpura-pura lemah. Dia masih kuat, tetapi dia tidak ingin mengekspos dirinya di depan Yin Mengyao terlalu dini. Kau tidak mencalonkan diri lagi. Pemuda dari suku merah bertanya dengan heran ketika dia melihat Long Chen berbalik dan tersenyum padanya. Anak muda, siapa namamu? Long Chen bertanya dengan tulus. Chen Xin. Setelah menyebutkan namanya, Chen Xin merasa ada yang tidak beres. Kakaknya masih berusaha bersikap tegas di depan Yin Mengyao. Bagaimana mungkin dia berhenti dan menjawab pertanyaan pihak lain? Memikirkan hal ini, Chen Xin menjadi marah. Bocah, mati saja. Sambil berkata demikian, dia menendangkan kakinya dan berubah menjadi anak panah tajam, menusuk ke arah Long Chen. Aku hanya menanyakan namanya dan mencoba untuk lebih dekat. Apakah perlu marah seperti itu? Mengetahui bahwa pihak lain sedang terburu-buru, Long Chen sengaja mempermainkannya. Saat dia tertawa, kecepatannya meningkat pesat, dan dia bahkan menggunakan sembilan langkah naga pengembara surga. Serangan Chen Xin sebenarnya tidak bisa mengenainya untuk sementara waktu. Apa yang sedang terjadi? Bahkan jika dia menggunakan teknik gerakan, mustahil kecepatannya meningkat sebanyak itu. Walaupun dia terkejut, tangannya tidak berhenti bergerak. Bocah, kalau kau punya nyali, jangan lari. Chen Xin hampir menjadi gila karena Long Chen. Saya katakan, tampan, apakah ada yang salah dengan orientasi seksualmu? Aku jelas seorang pria, tetapi kau tidak akan membiarkanku pergi. Aku sangat takut. Long Chen tertawa dan berkata dengan nada aneh. Mendengar ini, Chen Xin hampir muntah darah. Wajahnya berubah menjadi warna hati babi. Bajingan, beraninya kau memfitnah reputasiku. Pergilah ke neraka. Tinju esensi api. Kota Inferno yang mengamuk. Dia menggunakan teknik kelas mistik menengah dengan sangat akrab. Jika aku tidak menggunakan transformasi jiwa naga, aku khawatir aku tidak akan bisa mengalahkannya jika aku menggunakan tinju matahari iblis langit berapi. Aku mungkin juga mencoba gerakan ini. Pada titik ini, Long Chen kurang lebih sudah selesai mempermainkan mereka. Di sisi lain, Yin mengyau yang marah mungkin akan menghabisi pemuda ras merah yang tragis itu. Long Chen akhirnya berhenti dan berbalik untuk melihat teknik pembunuhan kuat yang terbang ke arahnya. Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan teknik kelas mistik tingkat lanjut. Chen Xin menghela nafas lega saat melihat Long Chen tidak berlari lagi. Jika aku bergegas kembali untuk menolongnya sekarang, aku seharusnya masih bisa sampai di sana. Long Chen benar-benar berlari cepat. Dengan pemikiran ini, serangannya menjadi lebih ganas dan luar biasa saat menekan Long Chen. Pada saat ini, setitik cahaya bintang muncul di ujung jari telunjuk kanan Long Chen. Titik cahaya bintang ini tampak lemah, tetapi begitu muncul, lengan Long Chen mulai bergetar. Jelas bahwa dia kesulitan mengendalikan kekuatan ini. Tepat saat Viri Essence Fish hendak menelan Long Chen, Long Chen tiba-tiba membuka matanya dan melambaikan tangan kanannya. Cahaya bintang berubah menjadi aura pedang yang menyelaukan yang menembus Viri Essence Fish milik Chen Xin. Jari Pedang Roh Iblis Merasa Dengan suara siulan yang keras, Chen Xin merasakan penglihatannya kabur. Tiba-tiba, rasa sakit yang tajam muncul di lengannya. Meskipun serangan kuat itu mengenai lengannya, itu masih menyebabkan dia memuntahkan setegup darah. Serangan macam apa ini? Di bawah rasa sakit yang luar biasa ini, wajah Chen Xin menjadi pucat. Tinju esensi pemurnian api benar-benar hancur berkeping-keping. Sinar pedang langsung menembus lengan Chen Xin dan menarik seluruh tubuhnya ke belakang, langsung memakukannya ke batang pohon. Lengannya lumpuh total. Rasa sakit yang menusuk membuat Chen Xin menjerit histeris. Namun, sesaat kemudian, sikunya menghantam kepalanya dan membuatnya pingsan. Gelang giyok, diperoleh. 162. Long Chen tidak jauh dari Yin Mengyao. Oleh karena itu, ketika dia mendengar teriakan seorang pria, ekspresi Yin Mengyao berubah, dan dia menjadi cemas. Jika Long Chen kehilangan gelangnya, itu bukan masalah besar. Namun, jika Long Chen meninggal, atau jika dia mengeluarkan kembang api sinyal, maka Yin Mengyao akan kehilangan kesempatan ini. Seleksi suku dalam sangat penting baginya. Kau memaksaku untuk membunuhmu. Dengan tatapan dingin, Yin Mengyao akhirnya menggunakan serangan terkuatnya. Pada saat ini, Long Chen menurunkan tubuh Chen Xin yang lemas. Gelang di tangannya memang telah terlepas. Ketika Long Chen mengulurkan tangan untuk menangkapnya, gelang itu tiba-tiba melilit tangannya. Dengan ini, dia sekarang memiliki dua gelang di lengannya. Jika saya cedera, saya akan kehilangan keduanya. Begitu saja, Long Chen berada dalam suasana hati yang baik setelah mendapatkan gelang. Dia telah mencapai alam inti bumi, membentuk tubuh tempur api petir tingkat kedua, dan menggunakan keterampilan tempur tingkat mistik tingkat lanjut, jari pedang roh iblis. Bahkan tanpa transformasi jiwa naga, dia tetap tidak akan kesulitan menghadapi Chen Xin. Dengan gelang di tangannya, Long Chen selangkah lebih dekat ke tujuannya. Aku penasaran apakah si cantik es itu telah mengalahkan lawannya. Aku harus pergi dan melihatnya, jangan sampai dia khawatir setengah mati. Long Chen terkekeh dan berjalan menuju Yin Mengyao dengan santai. Siapa yang akan khawatir padamu? Kau benar-benar bermuka tebal dan tidak tahu malu. Lingki memutar matanya dan berkata dengan marah. Sejujurnya, Little Si, jari pedang roh iblismu sangat berguna. Aku bahkan tidak perlu menggunakan transformasi jiwa naga untuk membunuh anak ini. Apa ini? Itu hanya tipuan yang kugunakan saat aku masih muda. Saat mengingat masa lalu, Lingki menjadi sombong. Ayolah, kau sudah membanggakan dirimu sendiri, tapi bukankah kau masih saja menjadi pembantu kakakku? Apa katamu? Siapa pembantumu? Bajingan. Keduanya tertawa dan saling memaki saat mereka bergegas pergi. Sebenarnya, mereka tidak terlalu jauh. Untuk mencegah Lingki, si pembuat onar kecil, menyiksa telinganya, Long Chen segera tiba di tempat Yin Mengyao. Agar tidak ketahuan, Lingki tentu saja menutup mulutnya, tetapi dia masih tampak marah. Pada saat ini, Long Chen melihat bahwa pemudara semerah akhirnya terpental oleh serangan Yin Mengyao, darah muncrat dari mulutnya saat ia menabrak batang pohon. Yang tidak dia mengerti adalah mengapa Chen Xin membutuhkan begitu banyak waktu untuk berurusan dengan Long Chen. Dia jelas mendengar teriakan tadi, yang berarti Chen Xin telah menyelamatkan Long Chen. Dia baru saja akan menghela nafas lega, tetapi mengapa Chen Xin tidak datang menyelamatkannya setelah sekian lama. Semakin dia menunggu, semakin dia hancur. Tidak lama kemudian, Yin Mengyao yang cemas akhirnya marah dan membunuhnya. Di bawah serangan Yin Mengyao, seluruh tubuhnya tertutup es, dan wajahnya menjadi pucat. Gelang giok di tangannya jatuh lebih cepat daripada apapun, dan Yin Mengyao menangkapnya. Dengan cara ini, tim Long Chen sudah memiliki empat gelang giok, dan mereka tidak terlalu jauh dari kesuksesan. Total ada 20 gelang giok, dan mereka sudah memperoleh empat. Dengan kata lain, selama mereka tidak kehilangan gelang-gelang ini, mereka akan dapat memasuki level kedua. Ini tampak sederhana, tetapi sebenarnya sangat sulit. Dalam pemilihan suku dalam ini, kekuatan dua tim tidak terlalu jauh. Jika mereka bertarung dalam pertempuran jarak dekat, kemungkinan besar itu akan menjadi pertempuran hidup dan mati, dan bahkan mungkin tidak ada pemenang yang jelas. Untuk tim sekuat Long Chen dan Yin Mengyao, jarang bagi kedua tim untuk mampu mengalahkan tim lain. Setelah berurusan dengan pemuda dari suku merah, Yin Mengyao tidak mengatakan apa-apa. Tepat saat dia hendak bergegas untuk menyelamatkan Long Chen, dia melihat seorang pemuda berdiri di dahan pohon tidak jauh dari sana dengan senyum di wajahnya. Jika bukan Long Chen, siapa lagi? Meskipun ada beberapa noda di tubuh Long Chen, tidak ada tanda-tanda perkelahian atau cedera. Ini sama sekali berbeda dari apa yang diharapkan Yin Mengyao. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah teriakan tadi bukan berasal darinya? Wajah dingin Yin Mengyao akhirnya menunjukkan sedikit riak. Saat ini, Long Chen masih memiliki ekspresi riang di wajahnya, seolah-olah dia tidak menyadari bahwa ini adalah jalan surgawi yang mengerikan dari Gunung Sembilan Iblis. Namun karena ini, Yin Mengyao tiba-tiba merasa bahwa dia adalah sebuah misteri. Sambil menggelengkan kepalanya, dia merasa pikirannya menggelikan. Chen Xin hampir berada di posisi paling bawah dalam seleksi suku dalam. Fakta bahwa Long Chen memiliki kemampuan untuk mengalahkannya berarti rumor tentang dia yang mengalahkan seorang prajurit inti bumi ketika dia masih di alam inti fana tidaklah salah. Dia benar-benar seorang jenius. Setelah memberi Long Chen penilaian yang adil, Yin Mengyao akhirnya pulih dari keterkejutan melihat Long Chen di sini. Kamu mengalahkan Chen Xin. Melihat dua gelang biok di lengan Long Chen, Yin Mengyao bertanya dengan acuh tak acuh. Meskipun nada bicaranya dingin, nada bicaranya mengandung sedikit rasa setuju dan pujian. Itu tidak akan membuat siapapun yang mendengarnya merasa tidak nyaman. Itu sudah pasti. Bagaimana mungkin anak kecil itu bisa menjadi tandinganku? Long Chen tertawa arogan, tampak seperti penjahat. Mendengar bahwa Chen Xin benar-benar telah dikalahkan oleh Long Chen, pemuda dari suku merah yang tergeletak di tanah akhirnya tidak tahan lagi dan pingsan. Sebelum pingsan, dia memaksakan diri untuk menatap Long Chen. Ketika dia melihat bahwa pemuda itu benar-benar baik-baik saja, hatinya dipenuhi dengan kekaguman. Long Chen benar-benar telah mengalahkan Chen Xin. Yin Mengyao hanya bisa menerima kenyataan ini. Sekarang setelah dia memiliki empat gelang giyok, itu berarti mereka akan dapat memasuki tahap berikutnya seperti yang diharapkan. Karena Long Chen, semua ini terjadi sedikit lebih cepat dari yang diharapkannya. Haruskah kita melanjutkan perjalanan kita? Setelah mengetahui bahwa Long Chen mungkin juga seorang seniman bela diri yang kuat, Yin Mengyao bersuka cita dalam hatinya. Oleh karena itu, kali ini, dia tidak hanya berjalan diam-diam. Sebaliknya, dia meminta pendapat Long Chen. Tunggu sebentar. Long Chen berbalik dan dengan cepat menyeret Chen Xin yang pingsan dan melemparkannya bersama pemuda dari suku merah. Setelah itu, ia mengeluarkan kembang api sinyal dari kosmos sak mereka. Dia memasukkan ki sejatinya ke dalamnya. Seketika, kembang api sinyal bergetar hebat dan melesat ke langit. Gemuruh. Kembang api itu meledak. Di langit malam yang gelap, tampaklah seekor naga suci. Pemandangan yang sangat indah. Seolah-olah naga suci itu terbentuk dari cahaya bintang. Naga itu tercetak di mata Long Chen, menyebabkan Long Chen merasa sedikit linglung. Saat dia melihat bentuk kehidupan kuno yang mengawasi semua makhluk hidup, dia teringat kembali pada era kejayaan ketika naga menguasai dunia. Dan sekarang, semuanya seperti kembang api, mekar dengan cemerlang lalu menghilang tanpa jejak. Ayo pergi. Memikirkan tentang kepunahan naga, Long Chen merasa sedikit terharu. Senyum nakalnya yang semula menghilang, dan ekspresinya berubah serius. Saat mereka bergegas, Yin mengyau menoleh dan menatap pemuda aneh ini. Awalnya, mereka bisa saja pergi begitu saja. Kehidupan kedua pemuda suku merah itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Bagaimanapun, ini adalah pemilihan suku, pertarungan hidup dan mati, bukan sekadar tukar pendapat biasa. Tetapi meskipun Long Chen telah mengalahkan mereka, dia telah mempertimbangkan nyawa mereka. Di gunung setan hidup dan mati ini, ada serangga dan binatang buas beracun di mana-mana. Jika mereka dibiarkan di sini, tidak akan lama lagi mereka akan berubah menjadi tumpukan tulang. Dari sini, dapat dilihat bahwa meskipun ia memiliki karakteristik seorang seniman bela diri yang suka bertarung, ia tetaplah orang yang baik hati. Inilah yang membedakan Long Chen dengan banyak orang lainnya. Lagipula, dari senyum nakal di awal hingga ekspresi serius sekarang, apa yang sedang dipikirkannya. Yin mengyau sangat penasaran dengan hal ini. Dia mengumpulkan keberaniannya beberapa kali, dan bulu matanya yang panjang bergetar. Dia membuka mulutnya sedikit, ingin bertanya, tetapi pada akhirnya, dia menahan diri. Tertarik dengan urusan orang lain bukanlah gaya Yin mengyau. Begitu saja, mereka berdua melanjutkan perjalanan mereka dalam diam. Long Chen, apakah kamu tahu tempat bernama gua 10 ribu ular di gunung iblis hidup dan mati ini? Yin mengyau tiba-tiba bertanya setelah berpikir sejenak. Long Chen menoleh untuk menatapnya. Di malam yang gelap, matanya yang bersemangat sangat cerah, seperti bintang-bintang terindah di langit malam. Aku tidak tahu, ada apa. Yin mengyau ragu sejenak, tetapi dia tetap berkata, sebelumnya aku pernah meremehkanmu, jadi aku harus minta maaf dulu. Kamu tidak keberatan. Tentu saja aku tidak keberatan. Long Chen tertawa tanpa sadar. Dalam, Yin mengyau mengangguk, lalu berkata, bisa berada di tim yang sama denganmu kali ini bisa dianggap takdir. Namun, ada satu hal yang harusku selesaikan di jalan berliku surga ini. Aku akan memberitahumu terlebih dahulu, apakah kau ingin tinggal atau pergi, itu terserah padamu. Bicaralah. Long Chen menghentikan langkahnya. Yin mengyau adalah orang yang terus terang, dan dia langsung ke pokok bahasan utama. Total ada tiga orang dari klan Yin yang berpartisipasi dalam seleksi klan dalam. Aku punya dendam dengan dua dari mereka, yang sangat dalam. Aku tidak punya kesempatan untuk menyelesaikannya dengan mereka di klan Yin, jadi kami sepakat untuk bertarung sampai mati di gua sepuluh ribu ular di jalan berliku surga. Mereka punya dendam. Mereka berasal dari klan yang sama, tetapi mereka punya dendam. Hal ini mengejutkan Long Chen, jadi dia bertanya, kau ingin aku membantumu mengalahkan mereka. Yin mengyau buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ini dendam yang dalam, dan lebih cocok bagiku untuk menyelesaikannya sendiri. Jika kamu setuju untuk tinggal bersamaku, kamu bisa menonton dari samping saja. Aku bisa melihat bahwa kekuatanmu tidak buruk, dan kamu mungkin bisa mencapai gua hidup dan mati sendirian. Jika kamu tidak mau, kita bisa berpisah di sini, oke. Long Chen berpikir sejenak, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Jangan khawatir, aku akan berusaha sekuat tenaga melindungi hidupku dan membiarkanmu melewati jalan berliku surga. Yin mengyau berkata dengan cemas. Bagaimanapun, masalah ini memang sangat penting baginya, tetapi jika dia bergabung dengan Long Chen dan kalah dalam pemilihan klan dalam karena hal ini, itu akan tidak adil bagi Long Chen. Ayo pergi. Long Chen tersenyum dan berkata. Apa? Ke gua 10 ribu ular. 163. Yin mengyau terkejut bahwa Long Chen setuju pergi ke gua 10 ribu ular. Baiklah, aku tahu lokasi gua 10 ribu ular. Jika kita berhati-hati, kita bisa terhindar dari bahaya. Di bawah pimpinan Yin mengyau, Long Chen mendaki gunung iblis hidup dan mati yang curam menuju puncak. Setelah berjalan sekitar setengah jarak, awan-awan di langit tampaknya telah menyelimuti seluruh area. Cuaca sudah cukup dingin, dan dengan tambahan kabut ini, bahkan dengan penglihatan Long Chen dan para kultifator lainnya, tidak mudah bagi mereka untuk bergerak bebas di gunung setan hidup dan mati. Di langit terdengar gemuruh guntur dan kilat menyambar. Sepertinya akan turun hujan. Ekspresi Yin mengyau menunjukkan sedikit kekhawatiran. Seberapa jauh gua 10 ribu ular? Long Chen mengerutkan kening sambil menyingkirkan daun hitam pekat yang menghalangi jalannya. Lingkungan gunung setan hidup dan mati benar-benar terlalu hina. Dia tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya jika hujan turun di sini. Wuih! Dengan lambayan tangannya, Long Chen merais ekor ular seukuran ibu jari dari daun dan meremukkannya hingga mati. Bahkan saat mati, ekor ular itu masih melilit tubuh Long Chen dengan erat. Namun, dengan fisik pertempuran api petir milik Long Chen, bagaimana mungkin ular itu bisa mematahkannya dengan mudah? Seluruh tubuh ular itu berwarna hitam, dan hanya ada satu garis merah di punggungnya yang membentang dari kepala hingga ekor. Ular itu tampak biasa saja, tetapi sebenarnya sangat berbisa. Binatang-binatang beracun seperti ini ada di mana-mana di gunung iblis hidup dan mati. Sepanjang perjalanan, Long Chen dan Yin Mengyao telah bertemu banyak binatang buas beracun yang bahkan lebih kuat dari ular ini. Di antara mereka, ada kalajengking beracun tingkat keempat peringkat mistik. Ia sebesar kuda, dan ekornya sekitar 3 meter panjangnya. Bahkan dengan fisik pertempuran api petir milik Long Chen, sengatnya yang tajam akan mampu menembusnya. Kalajengking beracun ini pernah ditangani oleh Yin Mengyao sebelumnya, tetapi Yin Mengyao pun merasa kesulitan untuk menangani binatang beracun ini. Alasan utamanya adalah racun kalajengking ini terlalu mengerikan. Bahkan seorang prajurit inti bumi akan mengalami nasib tragis jika mereka tersengat olehnya. Setelah berjalan beberapa saat, Lingki yang tidak banyak bicara, tiba-tiba bergerak. Long Chen buru-buru mundur beberapa langkah. Gadis, apa kabar? Ada orang di depan, dan ada beberapa neter skorpion. Dua orang dari klan ungu. Salah satu dari mereka tampaknya terluka. Dua orang dari klan Valet itu seharusnya Gu Cheng dan Liu Gui. Gu Cheng adalah cucu Gu Batian, dan Gu Batian telah banyak mengurus Long Chen. Oleh karena itu, kali ini, Long Chen tidak punya pilihan selain ikut campur. Long Chen, ada apa? Melihat Long Chen menghentikan langkahnya, Yin Mengiau berbalik dan bertanya dengan khawatir. Sejak awal, dia bersikap acu-ta'acu terhadap Long Chen, tetapi penampilan Long Chen selanjutnya telah memenangkan rasa hormatnya. Ada seseorang di depan. Aku harus pergi ke sana. Long Chen tidak ragu-ragu dan hendak pergi ke arah yang ditunjuk Lingki. Apa? Bukankah ini saat yang buruk? Saat ini, mereka telah memperoleh cukup banyak gelang biok. Karena masalah Yin Mengiau, mereka perlu melakukan perjalanan ke gua 10 ribu ular. Sedangkan untuk yang lainnya, lebih baik mereka tidak menemui mereka. Empat gelang biok seharusnya cukup, kan? Dia berpikir bahwa Long Chen ingin mendapatkan lebih banyak gelang biok. Long Chen tidak menjawab, Du Cheng dan Liu Gui dalam bahaya, jadi dia tidak bisa melakukan apapun lagi. Dia langsung bergegas ke arah yang ditunjuk Lingki. Anda, melihat Long Chen bahkan tidak mendengarkan pendapatnya dan tidak mempedulikannya sama sekali, Yin Mengiau sedikit marah tidak peduli seberapa baik emosinya. Namun, Long Chen sangat bertekad saat pergi. Yin Mengiau hanya bisa menghela nafas tak berdaya dan berkata dengan dingin, lupakan saja. Mengenai masalah gua 10 ribu ular, aku pernah merepotkanmu sekali. Kali ini, kau datang untuk merepotkanku, jadi kita impas. Tentu saja, dia tidak bisa membiarkan Long Chen pergi sendirian, jadi dia juga menggunakan teknik gerakannya dan mengejar Long Chen. Keduanya segera tiba di tempat tujuan. Dari kejauhan, Long Chen sudah bisa mencium bau kalah jengking. Jumlah totalnya lebih dari 10 neter skorpion. Begitu mereka tiba, Long Chen dan Yin Mengiau melihat kalah jengking neter di batang pohon, dahan, tanah, dan akar, serta dua orang yang sudah dikelilingi oleh kalah jengking. Gu Cheng, Liu Gui. Dua teriakan memberi harapan bagi dua orang di dalam. Setelah mendengarkan dengan saksama, mereka menyadari bahwa itu adalah suara Long Chen. Long Chen telah tiba, yang berarti Yin Mengiau juga telah tiba. Jika Yin Mengiau ada di sini, mereka mungkin masih memiliki kesempatan untuk hidup. Saat memikirkan hal ini, mereka sangat gembira. Meskipun mereka tidak tahu apakah Yin Mengiau akan menyelamatkan mereka, setidaknya mereka masih punya kesempatan. Long Chen, cepatlah dan minta nona Mengiau untuk menyelamatkan kita. Long Chen baru saja tiba. Pada saat itu, Gu Cheng sudah tergeletak di tanah. Kulitnya yang putih kini telah berubah menjadi hitam. Sekali lihat saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa dia telah diracuni. Di sampingnya, Liu Gui berjuang melawan kalah jengking dan melindungi Gu Cheng. Sepertinya dia tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Kakak Gu Cheng telah diracuni oleh kalah jengking untuk melindungiku. Long Chen, cepatlah dan pikirkan cara untuk menyelamatkannya. Pada titik ini, Liu Gui tidak peduli lagi dengan kekuatan Long Chen. Di sekitar mereka berdua terdapat mayat beberapa kalah jengking neter. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Gu Cheng dan Liu Gui, dan mereka mengenal Long Chen, sedikit rasa bersalah Yin Mengiau terhadap Long Chen pun sirna. Tetapi bagaimana dia tahu bahwa kedua orang ini terluka? Yin Mengiau sangat penasaran tentang ini. Ketika dia merasa penasaran, Long Chen sudah menyerbu ke arah kalah jengking neter berbisa tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dalam prosesnya, dia telah menggunakan transformasi jiwa naga dan berubah menjadi tubuh naga berwarna merah darah. Sisik merah dan taji tulang membuatnya tampak seperti kalah jengking berbisa, tetapi dia bahkan lebih menakutkan. Alasan mengapa dia menggunakan transformasi jiwa naga adalah karena kalah jengking neter ini sangat kuat. Di sisi lain, dengan sisik, tubuhnya akan lebih keras, jadi tidak akan mudah bagi kalah jengking neter untuk menembus tubuhnya. Long Chen, hati-hati. Gu Cheng dan Liu Gui sangat tersentuh ketika mereka melihat bahwa orang pertama yang bergegas menyelamatkan mereka adalah Long Chen. Namun, mereka tahu betul seberapa kuat Long Chen. Bahkan Gu Cheng telah diracuni oleh kalah jengking neter, apalagi Long Chen. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka melihat transformasi jiwa binatang milik Long Chen, mereka tetap tidak optimis dengan peluang Long Chen. Lagipula, Long Chen hanya berada di alam inti bumi. Kabar tentang masuknya dia ke alam inti bumi sudah tersebar ke telinga banyak orang melalui mulut para tetua agung. Mereka khawatir tentang Long Chen, tetapi yang mengejutkan mereka adalah Long Chen seperti serigala di tengah kawanan domba ketika ia menyerbu kelompok kalah jengking neter dan membantai mereka sepuasnya. Dari kelihatannya, Yin Mengyao tidak perlu melakukan apapun. Bagaimana ini mungkin? Wajah Gu Cheng gelap, dan dia sangat terkejut. Ekspresi Liu Gui juga cukup menarik. Segel naga mendalam. Saat dia maju, Long Chen menggunakan tanda naga mendalam dengan satu tangan dengan cara yang terlatih. Gambar naga suci yang meraung langsung menghancurkan bagian dalam kalah jengking neter berbisa yang besar. Namun, vitalitas kalah jengking berbisa neter ini sangat kuat. Melihat betapa kuatnya Long Chen, mereka mengeluarkan teriakan aneh. Lebih dari selusin dari mereka berkumpul dan menyerang Long Chen. Total lebih dari 10 ekor kalah jengking keras sepanjang 3 meter terangkat tinggi, siap menusuk kapan saja. Pemandangan seperti ini akan membuat kulit kepala siapapun mati rasa. Kecepatan ekor kalah jengking neter ini sungguh tidak bisa diremehkan. Dengan energi dan racun iblisnya, bahkan binatang iblis tingkat 4 peringkat mendalam biasa pun akan dikalahkan oleh kalah jengking ini. Untungnya, binatang berbisa semacam ini hanya hidup di tempat yang lembab seperti gunung sembilan iblis. Jika bisa terlihat di mana-mana, maka umat manusia akan berada dalam masalah. Tidak heran bahkan Gu Cheng pun tertipu, sangat sulit untuk menghadapinya. Setelah terus-menerus dihindari beberapa kali, Long Chen merasakan sakit kepala datang. Dia merasa telah kehilangan banyak muka, tetapi dia tidak mengerti keterkejutan Gu Cheng dan Liu Gui. Long Chen jelas baru saja menerobos ke alam inti bumi, tetapi dia sebenarnya dapat bergerak bebas di antara sekelompok kalah jengking, dan dia bahkan telah membunuh beberapa kalah jengking neter beracun berturut-turut. Sambil menyuapi racun pada Gu Cheng, Liu Gui berbisik pada Gu Cheng, Saudara Cheng, bukankah tetua agung berkata kalau Long Chen sudah berada di tahap awal inti bumi? Mengapa aku merasa dia lebih kuat dariku? Gu Cheng menggelengkan kepalanya kesakitan dan berkata, aku juga tidak tahu. Untungnya, benda ini dapat menahan racun kalah jengking. Dengan Long Chen dan Yin mengyau di sini, kita seharusnya baik-baik saja. Lindungi aku, aku akan mengalirkan energi sejatiku untuk membantu mengeluarkan racun itu. Meskipun dia tidak tahu mengapa Long Chen begitu kuat, mengeluarkan racun adalah hal terpenting saat ini. Jika tidak, Gu Cheng akan benar-benar lumpuh. Baiklah. Liu Gui menganggup dan menatap Long Chen dengan gugup. Dasar bajingan. Baiklah, karena kalian memiliki atribut Yin, maka aku akan membiarkan kalian mencoba jurus ini. Tinju Iblis yang membakar, langit berkobar. Long Chen tiba-tiba menggunakan Flaming Fish. Kalah jengking neter segera menjerit melengking dan menghindar dengan panik. Begitu terkena Flaming Fish milik Long Chen, sekuat apapun kalah jengking neter, ia akan terbakar sampai mati. Atribut api, jurus yang sangat kuat. Melihat gerakan ini, mata Yin Mengyao menyipit. Awalnya dia ingin membantu Long Chen, tetapi setelah melihat Long Chen menggunakan gerakan ini, dia tahu bahwa itu tidak akan menjadi masalah besar. Namun, tinju Iblis Pembakar yang ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun itu adalah keterampilan tempur mistik tingkat menengah, tingkat kekuatan ini bahkan tidak dapat dibandingkan dengan segel gunung es milik Yin Mengyao. Long Chen ini, mungkinkah dia benar-benar kuda hitam yang menyembunyikan kekuatannya? Mata Indah Yin Mengyao menatap Long Chen sambil berpikir dalam hati. Pada saat ini, dengan bantuan tinju Iblis Pembakar Yang, Long Chen mengubah kalah jengking neter menjadi abu satu persatu. Setelah akhirnya membunuh semua neter Skorpion, Long Chen berdiri di depan Gu Cheng dan Liu Gui, yang memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Setelah beberapa saat, Liu Gui akhirnya bereaksi dan berkata dengan cemas, Long Chen, kalian harus pergi dulu. Chu Yun Xi dan tiga orang dari Klan Jin telah membentuk tim yang terdiri dari empat orang dan sedang menyapu. Mereka telah merampas hampir semua gelang kristal diok dari yang lain. 164. Bahkan ini pun mungkin. Long Chen merasa sedikit tertekan. Jin Sheng, En dan Chu Yun Xi sudah cukup kuat. Sekarang ada dua jenius muda dari Klan Jin, dengan kekuatan tempur gabungan mereka, tidak ada kombinasi yang bisa menghentikan mereka. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Jika kita tidak melarikan diri tepat waktu, kita mungkin sudah dikalahkan oleh mereka. Namun, nasib kita benar-benar buruk. Kita hanya peduli untuk melarikan diri dan tidak menyangka akan tersandung ke sarang kalajengking netherworld ini. Oh benar, Long Chen, mereka tampaknya mencarimu kemana-mana. Liu Gui membantu Gu Cheng ke samping. Setelah memastikan keadaan aman, Gu Cheng mulai fokus menghilangkan racunnya. Mencari aku. Saya takut mereka ingin membunuh saya. Long Chen tertawa dingin. Pada saat ini, Yin Mengyao sudah berjalan ke sisinya. Melihat bagaimana Long Chen membunuh begitu banyak kalajengking netherworld dengan sangat bersih dan efisien, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan Long Chen. Apakah mereka tidak melanggar aturan permainan? Tanya Long Chen. Mungkin tidak. Tidak ada aturan seperti itu dalam peraturan. Sepertinya mereka mencoba memanfaatkan celah hukum. Namun dalam kasus ini, tidak peduli tim mana yang akan menghadapi mereka, itu akan lebih merepotkan. Yin Mengyao mengerutkan kening. Dengan mereka berempat sebagai satu tim, mereka pasti bisa melakukan apapun yang mereka inginkan tanpa satu kesalahan pun. Namun, Gunung Iblis hidup dan mati sangat luas. Tidak akan mudah untuk menemuinya. Long Chen melihat gelang kristal Gu Cheng dan Liu Gui masih ada di sana. Di bawah nutrisi obat mujarab, luka-luka Gu Cheng berangsur-angsur pulih. Pada saat Gu Cheng hampir pulih sepenuhnya, satu jam telah berlalu. Yin Mengyao sudah agak cemas. Kalian berdua sudah pulih. Aku dan dia masih punya beberapa hal yang harus diselesaikan. Bagaimana kalau kita berpisah sekarang? Tanya Long Chen. Yin Mengyao ingin pergi ke gua 10 ribu ular, jadi dia masih harus melakukan perjalanan mengelilingi gunung setan hidup dan mati. Dan cara yang paling tepat bagi Gu Cheng dan Liu Gui adalah langsung menuju puncak. Dengan kekuatan dan kondisi mereka saat ini, mereka tidak lagi cocok untuk bersaing dengan tim lain. Jika mereka tetap menggunakan gelang kristal, mereka mungkin masih bisa menang. Saat ini, Gu Cheng sudah pulih sepenuhnya. Ia berdiri dan mengangguk, karena masih ada yang harus dilakukan, cepatlah lakukan. Liu Gui dan aku akan bergegas ke puncak gunung, kami tidak peduli dengan hal lain. Kempatnya mengucapkan selamat tinggal. Setelah Long Chen pergi, Gu Cheng dan Liu Gui Chai saling memandang. Saudara Cheng, menurutmu orang macam apa Long Chen itu? Baru saja dia berurusan dengan lebih dari selusin kala jengking berbisa neter dengan begitu santainya. Saya juga memperhatikannya. Jika tebakan saya benar, kekuatannya dapat masuk dalam peringkat 5 teratas dalam seleksi ini. Dia bahkan mungkin berada di atas saya. Gu Cheng menghela nafas sambil melihat ke arah menghilangnya Long Chen. Sangat kuat. Liu Gui sedikit terkejut. Ia, kurasa dia baru saja masuk suku luar 2 bulan lalu. Bagaimana mungkin dia orang yang mudah untuk naik ke posisi sekarang? Oh, tapi dia tampaknya sangat akrab dengan Yin Mengyao. Apa yang mereka lakukan bersama? Saya tidak tahu tentang itu. Saya agak penasaran. Kalian berdua dari ras perak. Konflik macam apa yang kalian miliki dengan mereka? Melihat keperibadian Yin Mengyao, dia tampaknya bukan tipe orang yang suka berkelahi dengan orang lain. Berbicara tentang ini, Yin Mengyao merasa sedikit tidak berdaya. Di antara mereka, pria itu bernama Li Feng, dan wanita itu bernama Wang Tong. Mengenai konfliknya, saya tidak bisa mengatakannya. Ada rahasia. Meskipun Long Chen sangat penasaran dengan rahasia ini, dia terlalu malas untuk bertanya karena pihak lain tidak ingin membicarakannya. Mereka sudah berjalan sekitar setengah jalan. Pada titik ini, awan tebal ada di mana-mana. Bahkan dengan penglihatan mereka, ada banyak kendala dalam gerakan mereka. Ada banyak ular berbisa di sini. Long Chen berkata dengan muram setelah membunuh beberapa ular yang terbang. Sepertinya kita sudah dekat dengan 2-10 ribu ular. 2-10 ribu ular adalah sarang ular berbisa di gunung iblis hidup dan mati. Pasti ada banyak ular berbisa, tapi itu bukan bagian yang paling menakutkan. Yin Mengyao berkata dengan serius. Bagian mana yang paling menakutkan? Di 2-10 ribu ular, tampaknya ada beberapa roh ular yin tingkat 5 yang mendalam. Racun mereka sangat kuat, lebih dari 10 kali lebih kuat daripada kalajengking neter. Ketika mereka menyerang bersama, sangat sulit untuk dihadapi. Kalau begitu, mengapa kita sepakat bertemu di gua 10 ribu ular? Long Chen bertanya dengan bingung. Di gunung iblis hidup dan mati, kita hanya tahu tentang gua 10 ribu ular. Apakah ada tempat lain yang bisa kita kunjungi? Ditambah lagi, kita hanya akan bertemu di luar gua 10 ribu ular. Pertarungannya seharusnya dilakukan di tempat lain. Begitulah adanya. Long Chen tidak bertanya lagi. Li Feng dan Wang Tong keduanya telah mencapai alam inti bumi belum lama ini. Jika mereka bergabung, mereka mungkin tidak jauh lebih lemah daripada dua pemuda ras merah. Aku cukup untuk menghadapi mereka. Ketika saatnya tiba, kau hanya perlu menonton dari samping. Itu tidak akan merepotkan. Yin Mengyao merasa sedikit menyesal karena membiarkan Long Chen mengikutinya ke sini, jadi dia buru-buru menjelaskan. Long Chen mengangguk. Dia tidak perlu berdebat dengan Yin Mengyao sekarang. Jika saatnya tiba, jika Yin Mengyao benar-benar tidak dapat bertahan lagi, maka dia dapat membantu. Bagaimanapun, takdirlah yang mempertemukan mereka. Ditambah lagi, mereka akur. Kita hampir sampai. Udara dipenuhi bau amis, dan ada bayangan ular di mana-mana. Setelah berjalan beberapa saat, Long Chen dan Wang Tong menyingkirkan sepetak besar daun, dan ruang terbuka lebar muncul di depan mereka. Di balik ruang terbuka ini, ada sebuah gua besar. Gua ini sangat suram, seolah-olah itu adalah mulut yang hitam pekat. Ular-ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya bergerak masuk dan keluar gua, seolah-olah mereka telah menyatu menjadi sebuah sungai. Ada seseorang di sini. Lingqi mengingatkan Long Chen dengan suara lembut. Benar saja, di tepi lapangan terbuka, Long Chen melihat seorang pria dan seorang wanita duduk bersama. Ketika mereka melihat Yin Mengyao dan Long Chen tiba, mereka berdiri. Pria itu, Li Feng, mencibir dan berkata, Yin Mengyao, ku kira kau tidak akan datang. Bagaimana mungkin aku tidak mau berurusan dengan sekelompok orang yang tidak tahu terima kasih seperti kalian. Melihat mereka, Yin Mengyao juga tidak menunjukkan ekspresi yang baik. Sementara Long Chen dan Wang Tong mengamati mereka, mereka juga mengamati Long Chen dan Wang Tong. Melihat penampilan mereka yang agak berdebu, sepertinya mereka telah mengalami banyak pertempuran. Di sisi lain, Long Chen dan Yin Mengyao tampak jauh lebih santai. Yin Mengyao seharusnya seperti ini, tetapi mengapa Long Chen tampak baik-baik saja? Terseret oleh sampah ini, kamu sebenarnya tidak terluka. Sepertinya keberuntunganmu cukup bagus. Wang Tong berkata dengan nada aneh, jangan bilang kau menyukainya dan berusaha sekuat tenaga melindungi wajah Xiao Bai ini. Disebut sebagai wajah Xiao Bai, Long Chen terdiam. Kamu boleh bangga sekarang, tapi kalau sampai ku tangkap, aku akan memukul pantatmu di depan suamimu. Diam-diam dia mengumpat dalam hatinya. Wang Tong ini terlihat lemah lembut, jadi sensasi pukulannya pasti cukup hebat. Kau sedang mencari kematian. Yin Mengyao sangat marah dengan hinaan Wang Tong. Oh, kamu marah. Itu benar-benar menakutkan. Tapi Yin Mengyao, hatiku benar-benar dingin terhadap Mo Xiaolang. Dia baru saja di penjara, dan kamu sudah mencari kekasih baru. Diam. Yin Mengyao benar-benar marah sekarang. Ia begitu marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Biar ku katakan padamu, Mo Xiaolang hanyalah adik laki-lakiku. Adik laki-laki. Adik laki-laki. Siapa yang akan percaya itu? Ekspresi puas Wang Tong membuat Long Chen ingin menamparnya lagi. Mo Xiaolang. Ketika mendengar nama ini, Long Chen teringat bahwa Mo Xiaolang juga berada di klan Yin, dan Yin Mengyao tampaknya sangat mengenalnya. Dengan cara ini, dia dapat mengetahui lebih banyak tentang Mo Xiaolang melalui Yin Mengyao. Sekarang dia di penjara di penjara setan bintang, Long Chen merasa sedikit gelisah setiap kali memikirkannya. Yin Mengyao dan Wang Tong bertukar beberapa kata lagi sebelum mereka bergerak, tepat di depan gua sepuluh ribu ular. Wang Tong tersenyum bangga saat melihat Yin Mengyao bergerak. Matanya bersinar dengan cahaya rencana yang berhasil. Kemudian, dia bergabung dengan Li Feng untuk menyerang Yin Mengyao. Mereka memaksa Yin Mengyao untuk bergerak di depan gua sepuluh ribu ular. Apa tujuan mereka? Long Chen tidak dapat mengetahuinya. Dia hanya dapat mengamati pertempuran dengan saksama dan mencegah Yin Mengyao menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Tidak peduli apapun, dia adalah rekan setim Long Chen saat ini. Jika dia mati, impian Long Chen untuk menjadi anggota klan inti akan pupus. Yin Mengyao terlihat sedikit lebih kuat dibandingkan saat dia melawan pemuda Scarlet Rache. Sepertinya dia menggunakan kekuatan penuhnya kali ini. Anjing Laut Gunung Es. Cakar Badai. Yin Mengyao semakin berani menghadapi serangan keduanya. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan kalah. Di bawah serangan dingin Yin Mengyao yang kuat, Li Feng dan Wang Tong merasa semakin sulit untuk bertarung. Namun, mereka terus bertahan, menggunakan serangan kelas mistik tingkat menengah satu demi satu, melancarkan serangan besar-besaran. Li Feng tampaknya familiar dengan teknik gerakan kelas mistik tingkat menengah. Seluruh tubuhnya seperti angin puyuh, sangat lincah. Serangan Yin Mengyao tidak mengenainya sama sekali. Namun, Yin Mengyao juga sangat pintar. Li Feng tidak dapat menangkapnya, jadi dia fokus pada Wang Tong. Mulut Wang Tong kuat, tetapi tangannya tidak begitu bagus. Di bawah serangan Yin Mengyao, dia langsung terdorong mundur. Wanita jalang, mati saja. Kakak Feng, selamatkan aku. Wang Tong dipaksa oleh Yin Mengyao ke pintu masuk gua 10 ribu ular. Dia sangat cemas, dan dia buru-buru mengutup dan berteriak dengan ekspresi menyeramkan. Li Feng juga cemas. Kali ini dia tidak bisa menunjukkan teknik gerakannya. Dia hanya bisa dengan cepat menyeladi antara Yin Mengyao dan Wang Tong, menyerang Yin Mengyao dengan ganas. Roda badai. Cetakan telapak tangan es. Serangan ini langsung mendorong Li Feng dan Wang Tong bersama-sama. Pada saat ini, Yin Mengyao tersenyum dingin. Kalian sudah tahu kalau aku punya teknik bertarung kelas mistik yang tinggi. Kalian berani melawanku di sini, kalian benar-benar cari mati. Kelas mistik tinggi. Long Chen diam-diam terdiam. Serangan terkuatnya sendiri adalah jari pedang roh iblis kelas mistik tinggi. Dia tidak menyangka Yin Mengyao juga memiliki teknik bertarung kelas mistik tinggi. Namun, ketika dia ingat bahwa dia juga seorang jenius terkenal dari klan lain, dia mengerti. Sepertinya aku tidak bisa selalu menjadi katak dalam sumur. Jika aku bisa, mengapa orang lain tidak bisa? Mendengar teknik pertarungan kelas mistik tinggi, ekspresi Li Feng dan Wang Tong berubah. Kau benar-benar menguasai teknik pertarungan tingkat mistik tinggi. Ekspresi Li Feng agak suram. Dia dan Wang Tong saling memandang, memahami niat masing-masing. Yaitu menggunakan jurus terkuat mereka untuk melawan teknik bertarung kelas mistik tinggi Yin Mengyao. Apa teknik pertarungan tingkat mistik tinggi Yin Mengyao? 165. Dengan kekuatan Yin Mengyao, dia tidak akan dirugikan melawan dua orang lainnya, jadi Long Chen tahu bahwa dia tidak ada hubungannya dengan itu. Awalnya dia berencana untuk bergerak, tetapi sekarang tampaknya itu tidak perlu. Terutama ketika Yin Mengyao menggunakan teknik pertarungan kelas mistik tingkat tinggi, dia tidak perlu melakukan gerakan apapun. Pada saat ini, pertarungan Yin Mengyao dengan dua orang lainnya telah mencapai ranah siang dan malam. Li Feng dan Wang Tong melihat serangan besar Yin Mengyao dan merasa sedikit khawatir. Kakak Tong, meskipun itu adalah teknik pertarungan kelas mistik tingkat lanjut, kita seharusnya tidak punya masalah jika kita bekerja sama. Pada saat ini, tatapan mata Yin Mengyao dingin dan gelombang udara dingin dilepaskan dari tubuhnya. Ular-ular di sekitarnya ketakutan dan mundur. Kekuatan dahsyat itu seperti gelombang laut, begelombang dengan hebat. Gelombang ki sejati menyapu Yin Mengyao, menimbulkan badai. Tangan Yin Mengyao dengan cepat membentuk segel dan ki sejati berubah menjadi aliran air biru yang berputar gila-gilaan seperti naga di laut dalam, mengeluarkan serangkaian raungan marah. Saudara Feng, mari kita pergi bersama. Baiklah, jalan setan sejati segala arah. Sinar pedang bulan perak. Sebanyak dua serangan kelas mistik menengah yang kuat diluncurkan ke Yin Mengyao. Kedua jurus ini merupakan serangan terkuat milik Li Feng dan Wang Tong, bahkan di antara jurus pertarungan kelas mistik menengah, sangat kuat. Tingkat teknik pertarungan ini pada dasarnya mirip dengan jurus terakhir tinju neraka iblis yang milik Long Chen, iblis yang menembus bumi. Pada saat ini, Yin Mengyao melepaskan gerakan yang bahkan lebih kuat. Hancurkan langit dan bumi, balikkan segel lautan. Saat segel ini muncul, langit dan bumi berubah warna. Nama dari Overturn the Oceans Seal sangatlah tepat. Cahaya biru yang bergelora bagaikan gelombang laut, menghantam serangan lawan. Di tengahnya, ada jejak telapak tangan biru besar yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Dao Setan sejati omnidireksional milik Li Feng dan cahaya pedang bulan perak milik Wang Tong hancur dalam proses menahan jejak lautan terbalik. Adapun jejak telapak tangan biru yang kuat itu, menghantam Li Feng dan Wang Tong. Tidak bagus, menghindar. Mereka tahu bahwa Yin Mengyao sangat kuat, tetapi mereka masih meremehkannya. Dengan cara ini, bahkan meskipun mereka berpikir untuk menghindar dan tidak membiarkan segel laut terbalik yang besar itu menghantam mereka secara langsung, gempa susulan itu tetap menyebabkan mereka memuntahkan seteguk darah dan terpental mundur. Pada saat kritis ini, teknik gerakan Li Feng tidak buruk. Dia menghindar dengan relatif cepat, jadi dia menderita lebih sedikit cedera. Namun, berbeda dengan Wang Dan. Meskipun itu hanya gempa susulan, dia masih terluka parah. Wajahnya pucat. Di udara, Li Feng buru-buru meraih Wang Dan dan menghindar ke samping. Baru kemudian dia tidak langsung jatuh ke gua 10 ribu ular. Melihat kejadian ini, Long Chen tahu bahwa Yin Mengyao akan menang. Bagaimanapun, dia adalah rekan setimnya, jadi Long Chen menghela napas lega. Yin Mengyao sangat gembira karena dia berhasil melukai Wang Tong dengan segel pembalik laut. Mereka berdua telah melakukan hal-hal yang tidak disukainya, jadi kebanyakan orang tidak dapat memahami kebencian Yin Mengyao terhadap mereka. Pada saat ini, Wang Tong telah benar-benar kehilangan kemampuan untuk bertarung, dan Li Feng tidak sebaik sebelumnya. Selain itu, dia masih harus menjaga Wang Tong. Karena itu, Yin Mengyao menggigit bibirnya dan melanjutkan dengan serangan lain. Mereka datang ke sini untuk mengakhiri segalanya. Kemenangan dan kekalahan selalu diiringi dengan hidup dan mati. Niat awal Yin Mengyao adalah agar mereka mati, jadi dia tidak ragu-ragu. Melihat Yin Mengyao menyerbu, ekspresi Wang Tong yang terluka parah berubah. Dia berkata dengan cemas, Saudara Feng, dia menyerbu. Lupakan saja, mari kita ikuti rencananya. Jika mereka mengikuti rencana itu, Li Feng tidak dapat memprediksi apa hasilnya. Namun, dalam situasi ini, mereka hanya dapat menggunakan kartu truf mereka. Meskipun mereka tahu bahwa teknik pertarungan kelas mistik tingkat tinggi Yin Mengyao sangat kuat, mereka tidak menyangka akan sekuat ini. Bahkan gerakan terkuat mereka pun tidak dapat menahannya. Baiklah, mari kita bertaruh. Jika kita tidak menyingkirkan Yin Mengyao, kita tidak akan bisa hidup damai selama sisa hidup kita. Pada saat ini, Li Feng menatap dingin ke arah Yin Mengyao yang menyerangnya, dan tersenyum dingin. Tangannya perlahan mendekati kosmos sak miliknya. Ketika Yin Mengyao hanya berjarak 10 meter darinya, dia bergerak sangat cepat. Dia mengeluarkan sebuah benda dari kosmos sak dan melemparkannya ke Yin Mengyao secepat mungkin. Apa ini? Karena kecepatan benda itu terlalu cepat, Longchen tidak dapat melihat benda apa itu pada saat itu. Namun, setelah melemparkan barang itu, Li Feng buru-buru menggendong Wang Tong dan melarikan diri. Ketika Yin Mengyao melihat benda hitam datang, dia juga tidak bisa melihat benda apa itu. Apa-apaan itu? Senjata tersembunyi. Tatapan Yin Mengyao dingin. Saat dia bergerak maju, dia menebas dengan telapak tangannya dengan keras. Benda yang dilempar Li Feng langsung hancur berkeping-keping. Itu telur. Longchen dan Yin Mengyao benar-benar tercengang. Benda hitam itu, yang berukuran sebesar kepala manusia, sebenarnya adalah telur. Pada saat ini, telur itu dihancurkan oleh Yin Mengyao dengan gerakan ringan. Kuning telur dan putihnya berceceran di seluruh tanah, dan beberapa bahkan menodai pakaian Yin Mengyao. Pada saat ini, dia tidak punya waktu melepaskan benda menjijikkan itu dari pakaiannya. Apa yang sebenarnya sedang kamu lakukan? Tatapan Yin Mengyao menjadi gelap saat dia mengejar lagi. Namun, pada saat ini, suara mendesis tajam datang dari gua seribu ular. Seluruh gua tampak bergetar. Apa yang sedang terjadi? Longchen juga bingung mengapa gua ular segudang tiba-tiba mengalami perubahan drastis seperti itu. Semua ini terjadi setelah Li Feng melemparkan telur ke Yin Mengyao. Mungkinkah itu telur ular? Longchen mendapat ilham sekilas dan memikirkan hal ini. Namun, ekspresinya langsung berubah. Tidak bagus. Yin Mengyao telah menghancurkan telur ular itu. Saat ini, ular-ular berbisa di gua 10 ribu ular mungkin telah mencium telur itu. Yang mampu menyebabkan getaran seperti itu di gua 10 ribu ular, tidak diragukan lagi itu adalah roh ular Gui Yin yang mengerikan. Ini adalah binatang beracun tingkat 5. Energi iblisnya saja setara dengan seorang prajurit di alam inti bumi awal. Belum lagi racun mengerikan di tubuhnya. Yin Mengyao memiliki bau telur ular di tubuhnya. Roh ular Yin itu pasti tahu bahwa telur ular itu dihancurkan oleh Yin Mengyao. Kalau begitu, mereka pasti akan menyerangnya dengan ganas. Li Feng dan Wang Tong ini pasti telah menyelinap ke gua seribu ular untuk mencuri telur ular itu dan menunggu kedatangan Yin Mengyao. Telur ular ini adalah kartu truf mereka. Begitu mereka tidak sebanding dengan Yin Mengyao, mereka akan menggunakannya. Setelah melemparkan telur ular itu ke Yin Mengyao, Li Feng tidak mengatakan sepatah kata pun dan segera melarikan diri dengan sekuat tenaga bersama Wang Tong. Yin Mengyao baru saja akan mengejar ketika seluruh gua 10.000 ular berguncang. Detik berikutnya, embusan gas hitam menyembur keluar dari dalam gua. Bau busuk itu membuat Long Chen, yang berada di dekatnya, merasa ingin muntah ketika menciumnya. Kalian benar-benar kejam. Pada saat ini, bagaimana mungkin Yin Mengyao tidak tahu kalau dirinya telah terjebak? Melihat gas hitam hendak menerkamnya, satu-satunya hal yang dapat dilakukannya adalah menghindar. Pada saat ini, sebuah ledakan besar terdengar dari dalam gua. Kemudian, kepala ular hitam pekat yang besar muncul dari dalam. Di gunung iblis hidup dan mati yang gelap ini, Long Chen hanya bisa melihat matanya yang merah, seperti lentera di malam yang gelap. Suara mendesis itu membuat kulit kepala Long Chen mati rasa. Roh ular Yin ini bukan satu-satunya. Ketika kepala ular ganas pertama muncul, kepala ular lainnya melesat keluar dari gua satu demi satu. Roh ular Yin ini tidak hanya sangat kuat, mereka juga memiliki kecerdasan. Mereka tidak terburu-buru untuk membunuh Yin Mengyao, tetapi malah berputar di belakang Yin Mengyao dan menghalangi jalannya. Sebanyak enam roh ular Guiyin mengelilingi Yin Mengyao. Mata merah mereka melotot ke arah Yin Mengyao. Ular merah darah mereka yang panjang menyemburkan niat membunuh dari roh ular Guiyin. Roh ular Yin ini jauh lebih tebal dari ember biasa, dan tubuh mereka lebih dari sepuluh meter panjangnya. Mereka tidak mulus, tetapi ditutupi dengan benjolan dan tonjolan yang tak terhitung jumlahnya. Kabut hijau gelap mengelilingi roh ular Yin ini, membuat mereka terlihat sangat ganas. Setelah menyadari bahwa dirinya telah dikelilingi oleh roh ular Yin ini, ekspresi Yin Mengyao berubah drastis. Jejak ketakutan muncul di wajahnya yang awalnya dingin. Wanita biasa lebih takut pada binatang seperti ular, belum lagi binatang berbisa yang mengerikan ini, roh ular Yin. Masing-masing roh ular ini memiliki tingkat yang hampir sama dengan Yin Mengyao, dan mereka juga sangat berbisa. Yin Mengyao dikelilingi oleh mereka, dan peluangnya tidak berpihak padanya. Tindakan Li Feng dan Wang Tong terlalu kejam untuk membiarkan Yin Mengyao digigit ular berbisa ini sampai mati. Dia bahkan mungkin tidak memiliki mayat. Dalam hati Yin Mengyao, kebenciannya terhadap Li Feng dan Wang Tong tumbuh seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, roh ular Gui Yin yang berhasil mengepung Yin Mengyao mengeluarkan desisan yang ganas dan mengerikan. Mereka menundukkan kepala dan melingkarkan tubuh mereka. Mereka menjulurkan lidah mereka ke dalam dan keluar, dan mata mereka memperlihatkan cahaya berdarah. Yin Mengyao, hati-hati. Melihat pemandangan ini, Long Chen tahu bahwa roh ular Yin ini akan menyerang. Yin Mengyao berada dalam kesulitan seperti itu. Jika dia meninggal, Long Chen juga akan kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pemilihan suku dalam. Selain itu, dia tampaknya adalah teman baik Mo Xiaolang, jadi dia harus menyelamatkannya kali ini. Tanpa ragu-ragu, Long Chen menggunakan transformasi jiwa naga pada saat ini. Setelah berubah menjadi tubuh naga, sisik berwarna merah darah dan duri tulang tajam di sekujur tubuhnya tidak kalah sedikitpun dengan roh ular Yin. Ini adalah kedua kalinya Yin Mengyao melihat transformasi jiwa naga Long Chen. Pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk peduli apakah Long Chen tampan atau tidak. Balikan anjing laut. Pada saat ini, cara terbaik adalah mengambil inisiatif untuk menyerang. Oleh karena itu, ketika dia dikelilingi oleh roh ular Yin, dia segera menggunakan jurus terkuatnya. Dengan ini, dia membalikan segel laut, dan berbalik menyerang roh ular Yin yang ada di belakangnya. 166 Pada saat ini situasinya sungguh tegang. Yin Mengyao sekali lagi menggunakan segel pembalik lautan. Seperti lautan yang bergemuruh, segel itu tiba-tiba mendorong ke arah roh ular Yin yang lebih dekat dengannya dan hendak menyerangnya. Ledakan Dengan suara ledakan, roh ular Yin hendak menerkam ke arah Yin Mengyao, tetapi Yin Mengyao memukulnya. Ia menjerit. Tubuh ular besar itu hancur berkeping-keping. Daging dan darah beterbangan kemana-mana dan bahkan ada racun hitam yang tercampur di dalamnya. Roh ular Gui Yin ini tidak terbunuh. Ia sempat menghindar, tetapi ada lubang besar di lehernya. Pada saat ini, ia jatuh ke tanah dengan suara keras, berguling-guling liar di tanah. Pohon-pohon di sekitarnya hancur berkeping-keping. Wah! Sebuah batu besar berwarna hitam pekat hancur berkeping-keping oleh roh ular Yin yang terluka. Melihat rekan mereka dipukuli hingga babak belur, roh ular Yin menjadi semakin marah. Mereka mendesis berulang kali dan menggulung tubuh mereka yang besar. Seperti anak panah beracun, mereka tiba-tiba meledak dan melesat ke arah Yin Mengyao. Serangan terkuat Yin Mengyao, segel pembalik laut, hanya berhasil melukai satu roh ular Gui Yin. Melihat binatang buas beracun lainnya akhirnya bergerak, matanya yang cerah akhirnya menunjukkan jejak keputus asaan dan kesedihan. Pada saat ini, dia hanya bisa menggunakan sisaki sejatinya untuk menerkam roh ular Yin terdekat. Dia mencoba menggunakan serangan putus asa ini untuk membuka jalan. Namun, Long Chen tidak akan membiarkan kecantikan yang begitu lembut lenyap begitu saja di depan matanya. Anjing laut yang terbalik. Dengan teknik segel ini, roh ular Gui Yin mengeluarkan gas hitam pekat. Ini jelas gas beracun. Yin Mengyao hanya mengendus dan merasa sedikit pusing. Tahan nafasmu. Teriakan Long Chen terdengar. Saat itulah Yin Mengyao baru ingat bahwa ada seorang teman di sampingnya. Apakah dia di sini untuk menyelamatkanku? Saat pikiran ini muncul di benaknya, Yin Mengyao telah menggunakan teknik bertarung terkuatnya dan bertarung dengan roh ular Yin. Ledakan. Setelah serangkaian ledakan, kekuatan dahsyat itu mengirim Yin Mengyao terbang. Dia tidak membuat jalan berdarah seperti yang dibayangkannya. Sebaliknya, dia dipukul mundur oleh kekuatan besar roh ular Gui Yin. Namun, roh ular Gui Yin yang baru saja berbenturan dengannya juga tidak dalam kondisi yang baik. Bahkan, luka-lukanya jauh lebih parah daripada roh ular Gui Yin sebelumnya. Di dahinya, ada darah merah di mana-mana dan matanya cekung. Sepertinya dia telah dibutakan oleh Yin Mengyao. Yin Mengyao belum sepenuhnya terbebas dari bahaya. Dia bahkan dalam bahaya yang lebih besar. Di belakangnya ada roh ular Gui Yin yang tersisa. Terlebih lagi, mereka semua menggigitnya dengan mulut yang ganas. Yin Mengyao, yang langkah terakhirnya gagal, benar-benar kecewa. Chen panjang. Memikirkannya, Yin Mengyao merasa sedikit tidak berdaya. Kali ini, dia telah melibatkannya dan menyebabkannya kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan klan dalam. Yin Mengyao memejamkan matanya dan menyerah untuk melawan karena dia sudah bisa merasakan bau busuknya. Dan tepat pada saat itu, suatu kekuatan dahsyat tiba-tiba menyerbu ke punggungnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Apa yang terjadi selanjutnya adalah serangkaian ledakan dan juga teriakan menyedihkan dari roh ular Gui Yin. Baru pada saat itulah Yin Mengyao terbangun. Jadi, dia telah diselamatkan. Dia buru-buru menoleh dan tercengang saat melihat sosok merah itu. Long Chen, kenapa kamu? Mengapa bukan aku? Apakah ada orang setampan aku di dunia ini? Long Chen mengerahkan seluruh kekuatan tubuh pertempuran api petir tingkat kedua dan meninju salah satu roh ular Gui Yin dengan keras. Paku-paku pada cakarnya sangat tajam. Pukulan ini membuat lubang besar di tubuh lawan. Pukulan ini juga mengandung kekuatan iblis yang menembus bumi. Itulah sebabnya ia memiliki prestasi seperti itu. Mendengar jawaban Long Chen, Yin Mengyao tidak merasa mual. Sebaliknya, dia merasa sangat bersyukur. Yin Mengyao tentu tahu betapa kuatnya roh ular Gui Yin. Namun, Long Chen benar-benar mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Meskipun dia tidak mengatakannya dengan lantang, persahabatan ini terukir kuat di hatinya. Dia tampaknya sangat kuat. Dari serangan Long Chen, Yin Mengyao terkejut saat mengetahui bahwa bahkan dia sendiri kesulitan menghadapi roh ular Gui Yin. Saat Long Chen menghadapinya, dia sangat mendominasi. Meskipun sulit untuk mengalahkan roh ular Gui Yin lainnya, setidaknya dia tidak memiliki masalah dalam melindungi dirinya sendiri. Dia bahkan dapat memaksa roh ular Gui Yin untuk mundur. Dia baru saja memasuki tahap inti bumi, tetapi dia sudah memiliki prestasi seperti itu. Kekuatan Long Chen ini dalam pemilihan orang luar pasti dapat diperingkatkan dalam 10 besar, atau bahkan 5 besar. Alasan mengapa sangat mudah untuk berhadapan dengan roh ular Gui Yin terutama karena fisik pertempuran Thunder Flame level 2 milik Long Chen. Dalam hal pertarungan jarak dekat, itu memiliki keuntungan besar. Namun, mereka semua adalah eksistensi dari peringkat mendalam. Paling-paling, Long Chen hanya bisa melukai mereka dengan parah. Ayo pergi! Sama sekali tidak ada gunanya bertarung dengan roh ular Gui Yin di sini. Oleh karena itu, tepat saat mereka memaksa roh ular Gui Yin mundur, Long Chen tiba-tiba menarik Yin Mengyao dan tanpa berkata apa-apa, mereka menuju ke arah gua hidup dan mati di gunung itu. Tangan halus dan lembut itu saat ini sedang dipegang oleh Long Chen. Namun, Long Chen tidak membiarkan imajinasinya menjadi liar. Yin Mengyao ini mungkin memiliki hubungan dengan Mo Xiaolang. Dia tidak bisa menggertak istri saudaranya. Selain itu, Dewa Agung Lingki ada di sampingnya. Long Chen dan Yin Mengyao segera melarikan diri. Roh ular Gui Yin yang tersisa yang tidak terluka mengejar mereka dengan liar, bersama dengan puluhan ribu ular berbisa di seluruh gua 10 ribu ular. Kelompok ular berbisa ini seperti aliran air yang deras, mengejar mereka berdua. Pemandangannya sangat spektakuler. Sepanjang jalan, entah itu batang pohon, akar, maupun daun, semuanya dihinggapi kawanan ular berbisa ini. Lidah ular merah itu, di tengah gelapnya malam, memancarkan cahaya merah dingin. Namun, Long Chen tidak terburu-buru. Kecepatan mereka masih lebih cepat daripada roh ular Gui Yin. Setelah menunggu hampir 2 jam, Long Chen akhirnya berhasil menyingkirkan ular berbisa itu. Huf-huf. Long Chen duduk di tanah, terengah-engah karena malu. Sudah lama sekali dia tidak merasa lelah seperti ini. Dia melepaskan tangannya dan mencengkeram lengannya selama hampir 2 jam. Tangan Long Chen juga mati rasa. Sebelumnya, karena roh ular Gui Yin terlalu menakutkan, Long Chen hanya fokus untuk menyerang. Long Chen, sepertinya aku telah diracuni. Pada saat ini, Yin mengyau sedang duduk di batang pohon dengan kepala tertunduk. Setelah berlari cukup lama, rambut panjangnya yang semula diikat telah terurai, terlihat sedikit berantakan, tetapi kecantikannya tetap dingin. Ekspresi Long Chen berubah. Dia segera mengangkat kepalanya, hanya untuk menyadari bahwa wajahnya telah berubah pucat, dan matanya sedikit putus asa. Bibirnya yang awalnya merah muda kini berubah menjadi hitam, begitu hitamnya sehingga tampak seperti darah yang akan menetes keluar. Pada saat ini, Yin mengyau mengangkat tangan kirinya. Long Chen mengangkat lengan bajunya dan melihat ada tanda hitam di lengan putihnya. Racun ular jelas telah masuk dari tempat ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Long Chen mengerutkan kening dalam-dalam. Aku juga tidak tahu. Ini adalah lengan yang kugunakan untuk menggunakan segel laut terbalik. Mungkin saat aku bertarung dengan roh ular Guiyin, aku terluka oleh mereka, lalu racunnya memercik ke lenganku. Sepertinya aku pernah mendengar bahwa beberapa binatang berbisa dapat menyemprotkan racun ke udara. Yin mengyau hanya bertarung dengan roh ular Guiyin dalam waktu singkat, dan dia diracuni. Ketika Long Chen menyelamatkannya, dia pada dasarnya mengalahkan semua roh ular Guiyin, tetapi mereka tampaknya baik-baik saja. Namun, saat mendengar dia mengatakan hal tersebut, Long Chen teringat bahwa saat dia bertarung dengan roh ular Guiyin, dia terkadang merasakan nyeri kesemutan yang tiba-tiba di beberapa bagian tubuhnya, namun nyeri itu menghilang dalam sekejap, jadi dia tidak mempedulikannya. Mungkinkah saya juga diracuni? Jika memang begitu, maka itu akan merepotkan. Long Chen terkejut. Tepat saat dia hendak memeriksa tubuhnya, Lingqi berkata, Jangan khawatir, meskipun kamu juga diracuni oleh roh ular Guiyin, kamu baik-baik saja. Kenapa? Lingqi berpengalaman dan berpengetahuan luas. Ketika Long Chen mendengar ini, dia menghela napas lega. Kurasa itu karena darah naga yang mengalir di tubuhmu memiliki efek menahan racun ini secara alami. Racun kecil itu tidak bisa dimurnikan sama sekali. Bagaimana dengan Yin Mengyao? Wanita ini, karena dia menghabiskan terlalu banyak energi dan berlari terlalu cepat, aliran darahnya menjadi cepat, dan racunnya menyebar. Itulah sebabnya dia menjadi seperti ini. Kalau saja dia dalam keadaan normal, sedikit racun ini tidak akan membuatnya seperti ini. Tepat saat Long Chen hendak menemukan solusinya, Yin Mengyao telah mengeluarkan ramuan penyembuh dari tas kosmosnya. Melihat racun itu semakin kuat, dia hanya bisa menggunakan ramuan penyembuh untuk menyelamatkan dirinya. Racun ular ini bahkan lebih kuat daripada racun kala jengking neter. Ramuan penyembuh roh miliknya sama sekali tidak dapat menyembuhkannya. Mata Lingki dipenuhi kekhawatiran saat dia berkata tanpa daya. Apa? Long Chen merasakan sakit kepala datang. Long Chen, racun ular ini sangat kuat. Aku bisa menggunakan energi sejati dan ramuan spiritualku untuk menekannya, tapi kurasa aku tidak akan bisa bertahan lama. Yin Mengyao tidak bisa lebih jelas lagi tentang tubuhnya sendiri. Pada saat ini, matanya yang indah sedikit bergetar, dan sedikit kesedihan muncul di wajahnya. Aku tidak menyangka bahwa akulah yang akhirnya menyakitimu selama pemilihan suku dalam. Maafkan aku, Long Chen. Sambil mengangkat kepalanya, Yin Mengyao menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan nada meminta maaf. Omong kosong apa yang kau bicarakan. Bukannya aku tidak punya cara untuk menyelamatkanmu. Long Chen menghiburnya. Tepat saat dia hendak bertanya kepada Ling Qi apakah ada cara untuk menyelesaikan masalah ini, ekspresi Ling Qi tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan cemas, Long Chen, lari. Jin Sengen dan Chu Yun Xi datang. Mendengar ini, ekspresi Long Chen juga berubah. Dia ingin melarikan diri bersama Yin Mengyao, tetapi gerakan pihak lain terlalu cepat. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, mereka sudah muncul di hadapan Long Chen. Melihat Long Chen dari jauh, Jin Sengen tertawa gila. Yin Mengyao, Long Chen, ini benar-benar kalian. Aku bertanya-tanya siapa yang menyebabkan ular berbisa itu mengamuk. Jadi kalian semua, sepertinya surga pun berpihak pada kita. Chen panjang. Mata Chu Yun Xi dipenuhi kegilaan. Kali ini, tidak ada yang melindungimu. Aku pasti akan membunuhmu. Mengikuti suara mereka, Jin Sengen, Chu Yun Xi, dan dua orang jenius muda lainnya dari suku Jin langsung muncul di samping Long Chen bagaikan anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Mereka saling bertukar pandang dan terbagi menjadi dua kelompok, satu di depan dan satu di belakang, mengelilingi Long Chen dan Chu Yun Xi. Mari kita lihat kemana kau bisa lari kali ini. Chu Yun Xi telah sepenuhnya menguasai Long Chen. Begitu kebencian di hatinya menghilang, dia menjadi benar-benar gila. Saudara Chu, kali ini kamu boleh menyerang sebanyak yang kamu mau. Aku akan membantumu menahan Yin Mengyao, jadi kamu bisa memberi kami pesta visual. Apa? Yin Mengyao telah diracuni oleh ular berbisa. Mengikuti tatapan Jin Sengen, yang lain juga melihat ke arah mereka. Memang, wajah Yin Mengyao tampak pucat, dan bibirnya hitam. Jika ini bukan racun, apalagi itu. Hati Chu Yun Xi menjadi benar-benar rileks. Long Chen, mati. 167. Teman di saat dibutuhkan adalah teman sejati. Ketika Jin Seng, En dan yang lainnya mengejar mereka, Long Chen tidak meninggalkan Yin Mengyao dan melarikan diri. Tidak hanya itu, dia bahkan menyelamatkannya dari ular berbisa. Yin Mengyao sangat tersentuh oleh kebaikannya. Awalnya, dia memandang rendah Long Chen, tetapi sekarang, Long Chen telah menjadi pilar pendukungnya. Dalam situasi berbahaya seperti itu, dia memandang Long Chen, tetapi dia melihat bahwa ekspresi Long Chen tenang, dan tidak ada sedikitpun jejak ketakutan di wajahnya. Jin Sengen dan Chu Yun Xi sama-sama masuk dalam lima besar pilihan klan dalam, terutama Jin Sengen, yang dikenal sebagai jenius nomor satu klan luar. Kekuatan tempurnya saat ini sudah mendekati alam inti bumi lanjutan. Kau ingin membunuhku. Long Chen tertawa santai. Kau masih berani berbicara seperti itu padaku saat kau sudah mau mati. Apakah menurutmu kau akan memiliki kesempatan untuk menggunakan kembang api sinyal di depan kami? Chu Yun Xi menggigit bibirnya dan berkata dengan kejam. Long Chen tertawa, dan salah satu tangannya sudah berada di bahu yin mengyao. Xiao Xi, jika perlu, bantulah aku sedikit, tapi ingat, kau tidak dapat menggunakan lebih dari setengah kekuatan jiwamu. Long Chen berkata dengan suara rendah sambil menatap Chu Yun Xi dengan dingin. Dia mengerti situasi saat ini, dan jika dia tidak memberikan 120 persen perhatiannya, ada kemungkinan besar dia akan dimakamkan di sini. Oh, aku mengerti, kata Ling Qi gugup. Di sisi lain, Jin Seng, En dan Chu Yun Xi saling memandang, dan mereka siap untuk bertindak. Kau merebut wanitaku, dan kau berani memfitnah tetua tertinggi di depan begitu banyak orang. Long Chen, apa yang telah kau lakukan dapat dihukum mati? Chu Yun Xi menggilat bibirnya dan berjalan mendekati Long Chen. Haha, Long Chen tertawa terbahak-bahak, tidak bisakah kau tidak begitu lucu? Kamu harus punya kemampuan yang nyata untuk mendapatkan seorang wanita. Sejak kapan Liulan menjadi milikmu? Dia milikku sekarang. Huh, aku lupa memberitahumu, rasanya benar-benar membuatku lupa pulang. Ketika dia berkata demikian, matanya dipenuhi kerinduan, lalu dia menjulurkan lidahnya dan menjilati bibirnya. Apa katamu? Kamu dan dia? Mendengar kata-kata Long Chen, Chu Yun Xi sangat marah. Kata-kata Long Chen sangat jelas. Dia sudah melakukannya dengan Liulan. Ketika dia memikirkan wanita yang dia dambakan siang dan malam, berbaring di bawah selangkangan Long Chen, napasnya menjadi cepat dan matanya berangsur-angsur menjadi merah. Long Chen, kamu harus mati. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menjadi gila seperti angin puyuh yang menggila, dan dia menyerang ke arah Long Chen. Jari bencana angin-angin. Serangan besar dan pusaran angin serta awan membuat Long Chen teringat kembali kejadian di kediaman Liulan di Green Willow Residence. Saat itu, Long Chen terluka parah oleh Wind Cloud Tribulation Finger milik Chu Yun Xi. Tidak peduli seberapa keras Long Chen mencoba menjelaskan, Chu Yun Xi menolak untuk mempercayainya dan bersikeras membunuh Long Chen. Hari ini, sama saja, dia ingin membunuh Long Chen. Apakah aku, Long Chen, akan membiarkan hasil yang sama terjadi padanya? Bibir Long Chen melengkung membentuk senyum dingin saat dia memikirkan hal ini. Anak ini benar-benar keras kepala. Aku telah menipunya dengan mudah. Long Chen lebih mudah menghadapi orang yang berotot tetapi tidak punya otak. Meskipun Chu Yun Xi dan Jin Seng, N luar biasa kuat, Mereka bukanlah tandingan Long Chen dalam hal kecerdasan. Saat Chu Yun Xi menggunakan jari kesengsaraan awan angin, Long Chen melancarkan gerakannya. Dengan tatapan dingin di matanya, Long Chen melingkarkan lengannya di pinggang Yin Meng Yao. Pada titik ini, dia tidak peduli dengan fakta bahwa pria dan wanita tidak boleh saling menyentuh. Tubuh wanita cantik ini sangat lembut dan harum. Pada saat ini, pikiran menyimpang seperti itu muncul di benak Long Chen. Pada saat ini, dia memaksakan diri untuk berpikir, Mo Xiaolang baru berusia 14 tahun. Dia mungkin tidak tahu apa itu wanita. Yin Meng Yao ini mungkin hanya temannya. Dalam hal ini, dia bukan istri temannya, jadi dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Namun, begitu memikirkan Ling Qi, jantung Long Chen berdebar kencang. Ekspresinya langsung berubah dari mesum menjadi sakral. Pada saat ini, jari kesengsaraan awan angin milik Chu Yun Xi sedang mendekat. Meskipun jari kesengsaraan awan angin ini bukanlah teknik pertempuran kelas mistik tingkat tinggi, namun teknik ini sudah sangat bagus di antara teknik pertempuran kelas mistik tingkat menengah. Dalam pemilihan klan dalam, selain segel pembalik laut milik Yin Meng Yao, ini adalah serangan terkuat yang pernah dilihat Long Chen. Langkah Renang Naga di Sembilan Surga Yang mengejutkan Chu Yun Xi adalah Long Chen tidak langsung menyerangnya. Sebaliknya, saat menyerang, Long Chen menggunakan teknik gerakannya untuk melarikan diri sambil membawa Yin Meng Yao di tangannya. Bahkan saat ini, kamu masih ingin melarikan diri. Chu Yun Xi mencibir. Gerakan kakinya meningkat beberapa kali lipat. Jari kesengsaraan awan angin tidak bergerak sama sekali saat bersiul ke arah Long Chen. Akan tetapi, dia tidak melihat bahwa arah yang dituju Long Chen bersama Yin Meng Yao adalah kedua pemuda klan emas lainnya. Melihat Long Chen berlari ke arah mereka, kedua pemuda klan emas itu terkejut. Tepat saat mereka hendak memberi jalan bagi Chu Yun Xi dan Long Chen untuk bertarung, Jin Seng, N berteriak, hentikan mereka. Dengan cara ini, mereka tidak perlu bersembunyi lagi. Menurut pendapat mereka, jika mereka bergabung untuk menghentikan seorang pemula yang baru saja memasuki alam inti bumi, bukankah itu akan mudah? Pada saat ini, Long Chen telah berubah ke kondisi jiwa naganya. Jari kesengsaraan awan angin milik Chu Yun Xi yang perkasa sudah sangat dekat dengannya. Tepat saat jari itu hendak mengenainya, kecepatan Long Chen meningkat beberapa kali lipat dalam sekejap. Dalam sekejap, dia tiba di depan dua pemuda klan emas. Cahaya bintang yang sangat dingin terbentuk di ujung jari Long Chen. Pada saat ini, Long Chen melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Yaitu, dia hanya mengulurkan jarinya yang memiliki setitik cahaya bintang di atasnya, dan dia mematahkan serangan gabungan dari dua jenius klan emas. Kemudian, dia tiba-tiba bergegas menuju salah satu dari mereka dan menamparnya ke arah Chu Yun Xi. Apa? Baik Jin Seng, En maupun Chu Yun Xi terkejut. Awalnya, kecepatan Long Chen adalah standar bagi seseorang yang baru saja memasuki alam inti bumi. Namun, kecepatan yang ditunjukkannya sekarang sudah lebih cepat daripada seseorang yang baru saja memasuki tahap awal alam inti bumi. Kedua jenius klan emas awalnya mengira bahwa Long Chen hanyalah seorang pejuang yang baru saja memasuki alam inti bumi. Mereka hanya ingin menggunakan keterampilan tempur mistik dasar untuk memaksa Long Chen mundur. Bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa kecepatan Long Chen tiba-tiba meningkat begitu banyak? Selain itu, cahaya bintang di tangannya dipenuhi dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan memusnahkan bumi. Itu langsung menghancurkan serangan gabungan mereka dan dengan mudah mengenai salah satu dari mereka. Bagaimana Long Chen bisa begitu kuat? Jin Sengen juga bingung. Sebelumnya, ketika Long Chen masih berada di tahap lanjut dari alam inti fana, dia bahkan tidak dapat menahan satu serangan pun dari Cuyun Si. Meskipun dia telah mencapai alam inti bumi, dia masih jauh berbeda dari Jin Sengen. Tapi sekarang, Long Chen benar-benar telah mencapai prestasi yang mengagumkan. Dia pasti menggunakan keahlian khusus. Aku tidak bisa membiarkannya lolos. Saat kecepatan Long Chen meningkat, Jin Sengen memiliki banyak pikiran dalam benaknya. Dia menggunakan kecepatan tercepatnya untuk melewati Cuyun Si dan mengejar Long Chen. Awalnya, jari awan angin bencana milik Cuyun Si ditujukan pada Long Chen. Namun, ketika pemudaklan emas ditampar oleh Long Chen, dia hampir bertabrakan dengan jari awan angin bencana milik Cuyun Si. Jika dia bertabrakan dengannya, orang ini pasti akan mati. Untungnya, Cuyun Si memiliki kendali yang kuat atas jari awan angin bencana miliknya. Oleh karena itu, pada saat kritis ini, ia dengan cepat menghindarinya, dan jari awan angin bencana menghantam pohon iblis yang agung. Ledakan. Pohon iblis itu hancur berkeping-keping, dan tidak mampu lagi menopang mahkotanya yang besar, menyebabkannya tumbang ke tanah. Pada saat yang sama, Cuyun Si juga didorong mundur. Hanya dalam sepersekian detik, Long Chen sudah berlari jauh sambil menggendong Yin Mengyao. Jin Seng, N begitu cepat. Ketika Long Chen berbalik, dia sedikit terkejut. Kecepatannya saat ini telah melampaui prajurit inti bumi biasa pada tahap awal, tetapi dia tidak menyangka lawannya masih mampu mengejarnya. Benar sekali. Ku rasa kecepatannya hampir sama dengan kecepatanku. Tapi, karena aku menggendong Yin Mengyao, kecepatanku sedikit lebih lambat. Saat ini, satu-satunya orang yang berhasil menyusul adalah Jin Seng, N, dan yang lainnya tertinggal cukup jauh. Long Chen, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Jika aku mengejarmu, kau pasti akan mati. Long Chen berbalik dan berkata sambil tersenyum meremehkan, masalahnya, Jin Seng, N, kau sampah, bisakah kau mengejarku? Si kecil, lakukanlah. Sejujurnya, dengan situasi saat ini, Jin Seng, N cepat atau lambat akan menyusul Long Chen. Jika demikian, Long Chen hanya bisa mengandalkan Lingqi. Bajingan, terima saja pukulanmu. Di bawah perintah Long Chen, pedang Lingqi diantinya tiba-tiba membesar, dan tubuh Lingqi diselimuti kabut. Dia keluar dari kabut, dan dengan cemberut di wajahnya, dia menggunakan jarinya sebagai pedang. Dalam sekejap, energi pedang memenuhi udara. Teknik pedang mimpi abadi, pedang gelombang biru menari. Dalam sekejap, bayangan pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari kabut yang diciptakan oleh pedang Lingqi. Seperti hujan lebat, mereka bersiul di udara dan menusuk ke arah Jin Seng, N. Bayangan pedang yang menggemparkan bumi ini menyebabkan mata Jin Seng, N terbelalak, dan dia langsung menghentikan langkahnya. Apa ini? Meskipun langit yang penuh dengan bayangan pedang itu tidak tampak kuat, jika dia langsung menyerbu, dia mungkin akan tertusuk landak. Bajingan, Long Chen, kau pasti mati. Diblokir begitu saja, Jin Seng, N mengeluarkan raungan marah. Saat ini, ia hanya bisa menggunakan teknik gerakan dan teknik bertarungnya untuk menghadapi serangan Lingqi. Namun, Lingqi telah menyelam ke dalam pedang Lingqi dan melarikan diri bersama Long Chen. Raungan gila di belakangnya hanya membuat Long Chen tersenyum acuh-ta'acuh. Jin Seng, N, Chu Yun-si, biarku beritahu, kali ini bukan karena aku takut padamu. Aku hanya ingin mengalahkanmu di depan semua orang di gua hidup dan mati. Itu akan lebih menarik. Suara tawa keras Long Chen memasuki telinga Jin Seng, N dan Chu Yun-si. Gua kehidupan dan kematian. Awalnya, ketika mereka membiarkan Long Chen melarikan diri, keduanya sangat bingung dan jengkel. Namun, ketika mereka berpikir bahwa mereka masih bisa membunuh Long Chen di gua hidup dan mati, mereka merasa sedikit lebih baik. Kalau begitu aku akan membiarkanmu hidup sedikit lebih lama. Di gua hidup dan mati, akan ada empat orang dalam satu kelompok. Jin Seng, N dan aku akan memasuki dua kelompok masing-masing. Jika saatnya tiba, tidak peduli kelompok mana yang kau masuki, kau tidak akan bisa lolos dari kematian. Chu Yun-si melihat ke arah yang ditinggalkan Long Chen dan berkata dengan ekspresi kejam. Akhirnya menyingkirkan keduanya, Long Chen berlari sebentar untuk membiasakan diri dengan tubuh Yin Mengyao sebelum menemukan tempat untuk menurunkannya. Saat ini, wajah Yin Mengyao sangat pucat, dan bibirnya hitam aneh. Tampaknya obat mujarab yang diminumnya tidak berguna. Melihat keringat telah muncul di dahil Long Chen, Yin Mengyao mengerucutkan bibirnya, merasa sedikit terharu dalam hatinya. Long Chen, cobalah bertarung sedikit lebih lama. Jika kau dapat mengirimku ke gua hidup dan mati sebelum aku tidak dapat bertahan lebih lama lagi, maka kau juga dapat memasuki ujian kedua. Tidak, aku ingin menyelamatkanmu. Long Chen berkata dengan tegas. 168. Menyimpan. Yin Mengyao tidak mengerti. Bahkan ramuan spiritual yang dimilikinya tidak cukup untuk menyembuhkan racun ular. Apa yang bisa dilakukan Long Chen? Lupakan saja, Long Chen. Obat spiritual biasa mungkin tidak akan berpengaruh pada rasa sakit roh ular Yin. Jika aku tidak menggunakan kisejatiku untuk menekannya, racun itu pasti sudah menyebar ke seluruh tubuhku sekarang. Long Chen tidak menjawabnya. Dia berjalan ke samping dan bertanya pada Ling Qi, Kamu bilang darahku adalah darah naga, jadi darahku memiliki efek menahan racun ular ini. Di dalam pedang Ling Qi, Ling Qi menganggup berat dan berkata dengan manis, Ya. Ya. Apakah menurutmu mungkin aku membiarkan dia meminum darahku? Hah. Ling Qi berpikir sejenak dan berkata dengan ragu, mungkin saja. Kalau begitu selesai, aku harus mencoba. Sekarang keadaan sudah membaik, Long Chen merasa sedikit lebih tenang. Sebenarnya, tidak mudah untuk menyingkirkan Jin Sengen dan Cu Yun Si. Bencana hari ini sudah berakhir. Satu-satunya masalah yang harus dihadapinya sekarang adalah Yin Mengyao. Melihat Long Chen bertindak begitu misterius, Yin Mengyao menahan rasa tidak nyaman dan bertanya, Apakah kamu punya cara? Long Chen menyingsingkan lengan bajunya dan berkata, Bagaimana menurutmu jika kau membiarkanku minum beberapa teguk darahku? Yin Mengyao benar-benar harus mengakui kekalahannya atas lelucon Long Chen kali ini. Namun, dia dan Long Chen telah menjalin hubungan yang sangat baik, jadi dia tidak akan marah karena lelucon ini. Kamu benar-benar lucu. Meski wajahnya pucat, Yin Mengyao masih bisa menunjukkan senyum. Saya serius. Mengeluarkan belati tajam dari kosmos saknya, Long Chen tidak berkata apa-apa dan menebas bagian lengannya yang tebal. Seketika, luka sepanjang 3 cm muncul, dan darah merah tua mengalir keluar dengan cepat. Long Chen, apakah kamu gila? Yin Mengyao benar-benar ketakutan. Long Chen menekan kepalanya dengan satu tangan dan mendekatkan mulutnya ke luka. Dia berkata pelan, Cepatlah, jangan sia-siakan. Ini adalah pengobatan terbaik, bahkan lingkiku tidak menikmatinya. Yin Mengyao tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali, jadi dia langsung ditekan oleh Long Chen. Mulutnya juga bersentuhan dengan darah Long Chen. Percayalah, aku tidak akan mengecewakanmu. Yin Mengyao awalnya agak keberatan meminum darah orang lain, tetapi setelah mendengar kata-kata tenang Long Chen dan kekhawatiran di dalamnya, dia ragu-ragu sejenak sebelum membuka mulutnya dan menjulurkan lidahnya yang indah, menjilati lengan Long Chen dengan lembut. Persetan denganku. Adegan ini membuat darah Long Chen mendidih. Untungnya, itu adalah lengannya. Jika itu di tempat lain, Long Chen pasti sudah pingsan. Setelah menghisap beberapa suap darah Long Chen, Yin Mengyao akhirnya menjauh. Dia menatap Long Chen dengan sedikit malu. Ada sedikit darah di sudut mulutnya, yang buru-buru dia bersihkan. Ini adalah pertama kali dalam hidupnya dia melakukan hal aneh seperti itu. Jika Long Chen tidak menyelamatkan hidupnya, dia tidak akan berkompromis semudah itu. Long Chen seharusnya sudah cukup. Cepat hentikan pendarahannya, kan? Melihat luka Long Chen, tatapan Yin Mengyao sedikit tak tertahankan. Kecantikan adalah kecantikan. Dia tetap cantik bahkan setelah diracuni. Long Chen berpikir dalam hatinya. Dia menarik lengannya dan diam-diam menggunakan teknik pertempuran energi pengembalian untuk menyembuhkan luka kecil itu. Dia kemudian bertanya dengan serius, bagaimana perasaanmu sekarang? Yin Mengyao telah memperhatikan luka Long Chen dan penasaran mengapa dia melakukan tindakan aneh seperti itu. Namun, dia telah mengabaikan situasi di dalam tubuhnya. Setelah ditanya oleh Long Chen, dia baru memeriksa tubuhnya ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa darah yang baru saja ditelannya telah berubah menjadi kabut merah yang menyapu seluruh tubuhnya. Apa ini? Yin Mengyao terkejut. Tepat saat dia hendak mengalirkan kinya untuk memaksa kabut merah itu kembali, dia menemukan bahwa kabut merah itu ternyata memiliki efek menghilangkan racun. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana darahnya bisa begitu ajaib? Yin Mengyao tidak dapat memahaminya, tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, dia hanya bisa menerima kebaikan Long Chen dan mengarahkan kabut merah untuk mengembara melalui tubuhnya, menghilangkan racun ular. Melihat Yin Mengyao telah memasuki keadaan meditasi, Long Chen berjalan ke tempat terdekat. Bajingan, apakah melakukan ini karena aku cantik? Ucapan Lingqi dipenuhi dengan kecemburuan. Hah? Cuka mana yang terjatuh? Baunya sangat menyengat, kata Long Chen dengan ekspresi nakal. Anda? Tidak. Aku hanya merasa bahwa kamu akan selalu memperhatikan wanita cantik. Huff. Siapa yang bilang begitu? Wajah Long Chen penuh dengan kebenaran. Aku membantunya murni karena Mos Yaolang memberiku tubuh pertempuran astral dan memberiku bantuan besar. Yin Mengyao mungkin memiliki hubungan yang dalam dengannya. Aku harus membalas budi, tidakkah kau berpikir begitu? Bibi buyut. Lingqi merasa ragu. Setelah beberapa saat, Yin Mengyao berangsur-angsur mendapatkan kembali warnanya, tetapi wajah dinginnya masih ada. Temperamen dingin seperti ini bukanlah sesuatu yang akan dimiliki Lingqi. Tidak. Hanya bisa dikatakan bahwa dia tidak akan memilikinya untuk saat ini. Siapa yang tahu seperti apa kecantikan Lingqi yang menggemparkan dunia saat dia benar-benar dewasa? Bagaimana ini mungkin? Aku benar-benar sudah pulih. Saat membuka matanya, Yin Mengyao menatap Long Chen dengan ragu. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Di matanya, Long Chen telah benar-benar menjadi pria misterius. Mengapa darahmu memiliki efek ajaib untuk menghilangkan racun? Yin Mengyao berdiri dan bertanya dengan heran. Ini rahasiaku. Jangan tanya aku, dan jangan beritahu siapapun. Kalau tidak, aku akan memberimu pelajaran. Long Chen memasang ekspresi sombong di wajahnya. Baiklah. Yin Mengyao mengangguk. Dia tentu saja tidak akan memberitahu siapapun. Bagaimanapun, dia berutang budi pada Long Chen. Saya sudah pulih. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Yin Mengyao. Tentu saja, kita akan pergi ke Gua Hidup dan Mati. Setelah mendaki Gunung Setan Hidup dan Mati, waktu yang lama telah berlalu dalam sekejap mata. Di gunung ini, sulit untuk membedakan antara siang dan malam. Saat ini, mungkin senja, atau mungkin malam hari, tetapi pemandangannya tidak berubah. Awan gelap semakin rendah, dan guntur semakin keras. Untungnya, hari ini tidak hujan, atau akan sangat merepotkan. Ayo kita pergi ke puncak Gunung Setan Hidup dan Mati. Sudah waktunya. Sebelum mendaki Gunung Setan Hidup dan Mati, Yin Mengyao adalah pemimpin kelompok kecil ini. Namun setelah mengalami beberapa hal, posisinya telah berubah total. Setelah naik selama sekitar setengah jam, tepat saat Long Chen bersiap untuk bertanya tentang Mo Xiaolang, Lingqi tiba-tiba mengatakan sesuatu kepadanya. Bibir Long Chen melengkung membentuk senyum sinis. Lingqi berkata, pria dan wanita dari klan Yin tampaknya ada di sana. Tentu saja, Lingqi mengacu pada Li Feng dan Wang Tong. Sepertinya musuh pasti akan bertemu di jalan sempit. Long Chen tertawa. Setelah itu, dia menoleh ke Yin Mengyao dan berkata, apakah kamu tertarik untuk ikut denganku dan menghajar dua orang? Siapa? Yin Mengyao tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Ikuti saja aku. Long Chen memiliki ekspresi misterius di wajahnya saat dia berjalan di depan. Tiba-tiba, dia meningkatkan kecepatannya, seolah-olah dia sedang mengejar seseorang. Orang yang aneh. Yin Mengyao agak terdiam, tetapi dia tetap mengejarnya. Tidak lama kemudian, Yin Mengyao benar-benar melihat dua orang muncul di hadapannya. Mereka adalah Li Feng dan Wang Tong. Meskipun Wang Tong terluka parah, lukanya tidak separah keracunan. Dengan asupan obat-obatan spiritual, lukanya sebagian besar sudah sembuh. Itu mereka. Hati Yin Mengyao yang awalnya tenang tiba-tiba dipenuhi kebencian. Belum lagi kebencian yang telah terkumpul di klan Yin, baru saja di luar gua 10 ribu ular, gerakan mereka benar-benar kejam hingga ekstrim. Meskipun dikatakan bahwa semua hal berjalan adil dalam perang, mereka sebenarnya telah menggunakan cara-cara yang sangat hina untuk menyelesaikan masalah. Sungguh tidak tahu malu. Jika bukan karena Long Chen, Yin Mengyao pasti sudah mati di depan gua 10 ribu ular. Merastakan hembusan angin kencang di belakang mereka, Li Feng dan Wang Tong buru-buru menoleh. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah Long Chen dan Yin Mengyao, mereka terkejut, ekspresi mereka berubah. Yin Mengyao, kamu sebenarnya tidak mati. Bagaimana mungkin aku mati sebelum kalian mati? Yin Mengyao dan Long Chen tiba di depan mereka berdua dan berkata dengan suara dingin. Kau benar-benar memiliki keberuntungan di mulut roh ular Yin. Li Feng dan Wang Tong menyipitkan mata. Mereka diam-diam membandingkan kekuatan tempur kedua belah pihak. Meskipun Yin Mengyao berhasil melarikan diri, wajahnya pucat. Saya pikir dia terluka parah dan tidak punya waktu untuk pulih. Di sisi lain, Saudara Feng dan saya masih memiliki kekuatan tempur, terutama Saudara Feng. Dia dalam kondisi terbaiknya saat ini. Memikirkan hal ini, Li Feng dan Wang Tong tidak takut sama sekali. Adapun Long Chen, dia baru saja menerobos ke alam inti bumi, dan dia dikabarkan menjadi kandidat terlemah dalam seleksi klan dalam. Jangan bicara omong kosong. Karena kita sudah bertemu, pilihannya hanya kamu yang mati atau aku yang mati. Meskipun Yin Mengyao adalah seorang wanita, dia sangat tangguh dan berani. Sepertinya dia benar-benar punya dendam yang dalam terhadap mereka. Mungkinkah itu karena moh siaolang? Long Chen diam-diam menebak. Saat ini, Yin Mengyao baru saja menghilangkan racun ular itu, jadi tidak cocok baginya untuk bertarung. Long Chen dengan lembut mendorongnya ke belakangnya dan berkata, aku akan menangani mereka berdua untukmu. Saya jamin Anda akan puas. Mendengar perkataan Long Chen, Li Feng dan Wang Tong terkejut. Kemudian, wajah Wang Tong dipenuhi dengan ejekan saat dia berkata, kamu telah tergoda oleh kecantikannya, dan kamu ingin mempertaruhkan nyawamu agar dia bisa memenangkan hatinya, kan? Kau benar-benar tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Kurasa sebaiknya kau pergi saja. Jika kau masih di sini setelah kami membunuh wanita jalang ini, jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Dasar bodoh, kau ditakdirkan untuk mati. Li Feng juga mencipir. Menghadapi ejekan mereka, ekspresi Long Chen dan Yin Mengyao tidak berubah. Long Chen, terima kasih sebelumnya. Namun, masalah ini hanya bisa kutangani sendiri. Baru setelah itu, aku bisa menjelaskannya kepada seseorang yang sangat penting bagiku. Yin Mengyao menarik Long Chen menjauh. Kau sedang berbicara tentang Mo Xiaolang, kan? Long Chen tiba-tiba berkata, Anda. Kali ini, Yin Mengyao dan yang lainnya tercengang. Bagaimana kamu kenal Mo Xiaolang? Yin Mengyao tidak dapat mempercayainya. Itu bukan urusanmu. Bagaimanapun, aku bisa bertarung atas namamu hari ini. Mengenai hal-hal lain, mari kita tunggu sampai aku menyelesaikan keduanya. Li Feng dan Wang Tong tidak bisa menahan tawa melihat kesombongan Long Chen. Baiklah. Bocah, terlepas dari bagaimana kau tahu nama Mo Xiaolang, kau benar-benar berani mengatakan omong kosong di hadapan kami. Kalau begitu, kami akan mengambil nyawamu, kata Li Feng sambil tersenyum dingin. Long Chen tertawa saat mendengarnya. Bodoh, aku akan mengambil gadismu untukmu. 169. Yin Mengyao baru saja pulih dari keracunan dan perlu istirahat. Oleh karena itu, ketika dia mengetahui bahwa Long Chen kenal dengan Mo Xiaolang, dia akhirnya mengangguk. Hati-hati, katanya sambil mundur. Li Feng merasa tertekan saat melihat Yin Mengyao menjadikan Long Chen sebagai lawannya. Ia mendorong Wang Tong ke belakangnya dan berkata, Baiklah, aku akan bertarung denganmu. Little Tong, Yang, perhatikan baik-baik. Ia, Saudara Feng, kaulah yang terbaik di mataku. Wang Tong berkata dengan manis. Namun, ketika dia menoleh ke arah Long Chen, tatapannya langsung berubah dingin. Karena kalian sedang mencari kematian dan ingin membelanya, maka jangan salahkan kami. Sepertinya kalian telah mengalahkan satu tim. Masing-masing dari kalian memiliki dua gelang. Selama kami menyingkirkan kalian, kami akan memiliki enam gelang. Sungguh tawaran yang menguntungkan. Lamunan macam apa yang sedang kamu lamunkan. Long Chen menggunakan transformasi jiwa naga sekali lagi. Tidak hanya penampilannya yang berubah, tetapi auranya juga menguat seiring dengan transformasi jiwa naga. Tubuhnya dikelilingi oleh energi pembunuh dan haus darah. Jika diperhatikan dengan seksama, mereka bahkan dapat melihat kekuatan petir dan api pada sisik naganya. Sejak ia mencapai fisik pertempuran api petir tingkat dua, kekuatan di tubuh Long Chen telah meroket ke tingkat yang tak terbayangkan. Bagaimanapun, dia telah menyerap total 50 kristal thunder flame. Transformasi jiwa binatang dari prajurit binatang. Sepertinya tidak ada yang istimewa. Saat ini, Li Feng hanya berjarak 10 meter dari Long Chen. Satu gerakan untuk menentukan pemenangnya, kata Long Chen acuh tak acuh. Apa? Li Feng tidak dapat memahami keyakinan Long Chen. Dia tertawa dan berkata, apakah kamu tahu seberapa kuat jurus terkuatku? Bukankah mudah dikalahkan oleh Yin Mengyao? Long Chen mengejek. Anda. Bagus. Bagus. Sepertinya kau sedang mencari kematian. Aku akan memuaskanmu kalau begitu. Hentikan omong kosong itu. Ayo kita lakukan. Long Chen tidak mau repot-repot membuang kata-kata dengan seseorang yang tidak sebanding dengannya. Sosoknya tiba-tiba melesat ke arah pihak lain. Kecepatan sosok berwarna merah darah ini mengejutkan Li Feng. Begitu cepat. Namun, dia tetap tidak bisa lepas dari nasib kematian. Mengepalkan tangannya, Zen Qi-nya yang kuat berubah menjadi 10 aliran energi yang berputar di sekitar tangannya. Mati. Dao Iblis sejati segala arah. Tiba-tiba, kesepuluh serangan itu bertemu. Li Feng telah melancarkan 10 pukulan berturut-turut, dan kekuatan pukulannya tidak semudah menambahkan 10 pukulan sekaligus. Kekuatan pukulannya lebih dari 10 kali lebih kuat dari pukulan normalnya, bahkan mungkin mendekati 20 kali lebih kuat. Sudut mulut Long Chen melengkung membentuk senyum tipis. Dengan raungan lembut, dia melayangkan pukulan. Tinju Iblis yang membakar langit, Iblis yang menembus bumi. Pukulan ini menyebabkan Long Chen berubah menjadi matahari Iblis hitam yang besar. Aura agung dan energinya yang membakar menyebabkan udara dan cabang-cabang pohon di sekitarnya terasa seperti terbakar. Sangat kuat. Wang Tong yang berdiri di samping mengerutkan kening. Seharusnya tombak itu terbuat dari perak dengan ujung lilin. Kelihatannya bagus, tapi tidak berguna. Ia menghibur dirinya sendiri. Tetapi setelah melihat serangan Long Chen, dia tidak percaya diri lagi. Sepertinya anak ini memenuhi syarat untuk seleksi sekte dalam padahal dia hanya seorang prajurit intifana. Dia benar-benar hebat. Saat pikiran ini terlintas di benaknya, Long Chen dan Li Feng sudah mulai bertarung. Hasil pertempuran langsung terlihat jelas. Di bawah tinju Iblis pembakar langit Long Chen, Dao Iblis sejati omnidireksional hancur seperti kaca. Kekuatan yang tersisa dari tinju Iblis pembakar langit muncul di depan Li Feng dalam waktu yang sangat singkat. Apa? Li Feng tidak dapat mempercayai matanya. Saat ini, darah dan kinya sedang kacau. Jika dia terkena kekuatan yang tersisa, dia pasti akan mati di tempat. Meskipun dia tidak dapat mempercayainya, Li Feng masih menggunakan keterampilan tempur gerakan mistik tingkat menengah yang dia kenal dan menghindari serangan itu dengan kecepatan tercepatnya. Sepertinya kemampuan bertarungnya cukup bagus. Hanya sebagian kecil kekuatan tinju Iblis pembakar langit yang mengenainya, tetapi itu masih cukup untuk melukainya dengan serius. Darah menyembur keluar dari mulutnya, dan wajahnya menjadi pucat. Dia menghantam Wang Tong. Kakak Feng. Wang Tong menjerit keras. Ia mengulurkan tangannya untuk melindungi Li Feng, tetapi ia terdorong mundur oleh benturan itu. Ketika ia menstabilkan dirinya, ia melihat bahwa Li Feng telah menarik nafas lebih banyak daripada yang dihembuskannya. Dia benar-benar yakin dengan Long Chen. Tidak peduli seberapa keras dia berpikir, dia masih tidak bisa mengerti mengapa Long Chen, yang baru saja menerobos kerana inti bumi, dapat memiliki kekuatan untuk mengalahkan Li Feng. Penampilan Li Feng yang menyedihkan membuatnya merasa bimbang. Akhirnya, matanya berkedip penuh tekat. Tanpa ragu, dia melemparkan Li Feng ke arah Long Chen dan melarikan diri. Yin Mengiao, ide untuk mencelakai Mos Yaolang adalah Li Feng, itu tidak ada hubungannya denganku. Jika kau ingin membunuhnya, bunuh saja dia. Wang Tong berkata dengan gugup saat dia mencari harta karun. Ekspresi Yin Mengiao berubah, dan dia buru-buru berkata, Long Chen. Long Chen tidak menyangka bahwa wanita ini benar-benar akan meninggalkan suaminya dan melarikan diri sendirian. Dia bahkan ingin menyelamatkan nyawa Li Feng. Orang yang egois seperti itu membuat Long Chen merasa malu dari lubuk hatinya. Gadis ini berhati jahat, tidak seperti siao siku. Long Chen berpikir dengan puas. Dia melempar Li Feng dan menggerakkan kakinya. Dalam sekejap, dia berubah menjadi anak panah berdarah dan melesat ke arah Wang Tong. Dengan kecepatannya, Wang Tong sama sekali bukan lawannya. Hanya dalam beberapa saat, Wang Tong yang terengah-engah tiba-tiba menyadari bahwa Long Chen berdiri di sampingnya, tersenyum padanya. Jangan bunuh aku. Wajah Wang Tong memucat. Long Chen tidak mengatakan apa-apa dan meninju perutnya, menyebabkannya meringkuk kesakitan. Long Chen mencengkeram lehernya dan melemparkannya ke depan Yin Mengyao bersama Li Feng. Bagaimana? Apakah kamu ingin membunuh mereka berdua atau tidak? Long Chen mengangkat kepalanya dan bertanya. Kata-katanya yang tenang mirip dengan bahasa iblis bagi Li Feng dan Wang Tong. Tubuh mereka gemetar saat mereka menatap Long Chen, tidak dapat mengucapkan sepatah katapun. Dalam hati mereka, meskipun Long Chen memiliki senyum nakal di wajahnya, mereka merasa bahwa dia bahkan lebih menakutkan daripada Yin Mengyao. Berbicara tentang masalah ini, Yin Mengyao merasa sedikit bimbang. Di satu sisi, tujuannya datang ke gunung setan hidup dan mati adalah untuk membalas dendam pada Mos Yaolang. Di sisi lain, dengan temperamennya, sulit baginya untuk membunuh dua orang begitu saja. Kondisi Mos Yaolang saat ini, apakah mereka yang berada di baliknya? Tanya Long Chen. Yin Mengyao mengangguk. Kalau begitu, tidak ada gunanya ragu. Long Chen mungkin tampak ramah, tetapi sebenarnya, dia jauh lebih kejam daripada Yin Mengyao. Kedua orang ini kejam dalam serangan mereka dan jelas bukan orang baik. Jika bukan karena Long Chen, tubuh Yin Mengyao yang lembut pasti sudah menjadi tumpukan kotoran. Dia berbicara dengan cepat dan menyerang dengan cepat. Sebelum Yin Mengyao, Li Feng, dan Wang Tong sempat bereaksi, dua pukulan mendarat di kepala Li Feng dan Wang Tong. Kekuatan pukulannya merenggut nyawa kedua orang yang lengah itu. Mayat Li Feng dan Wang Tong terkulai ke tanah. Long Chen mengulurkan tangannya untuk meraih gelang kristal mereka, dan pada saat yang sama, dia menyimpan tas kosmos mereka ke dalam tasnya sendiri. Melakukan hal-hal ini, dia bahkan tidak tersipu. Ini milikmu. Long Chen meletakkan salah satu gelang kristal di lengan Yin Mengyao. Kamu, melihat Long Chen, lalu melihat mayat Li Feng dan Wang Tong, Yin Mengyao benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak membenci Long Chen, tetapi jika dia harus membuat keputusan sendiri, dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Namun, ketegasan dan kekejaman Long Chen masih sangat mengejutkannya. Pada saat ini, dia menatap pemuda itu dengan linglung. Dalam hatinya, dia tiba-tiba merasa bahwa Long Chen adalah orang yang sangat menakutkan. Sejak memasuki gunung iblis hidup dan mati, keajaiban selalu terjadi padanya. Kekuatannya tinggi, dan bahkan dibandingkan dengan Yin Mengyao, dia selalu menyembunyikannya, dan pada saat yang genting, dia langsung mengambil nyawa orang lain. Kekuatan dan temperamen semacam ini merupakan karakter kelas atas dan sangat menakutkan. Jika kamu memaafkan orang yang mengancamu, cepat atau lambat, kamu akan mati di tangan mereka. Long Chen menjelaskan sedikit, lalu dia langsung berkata, Ayo pergi, kita sudah tertunda beberapa saat lagi. Mereka semua menunggu kita kembali di gua hidup dan mati. Yin Mengyao menarik napas dalam-dalam, menatap Li Feng dan Wang Tong untuk terakhir kalinya, lalu mengikuti Long Chen. Long Chen, bagaimana kamu dan Mo Xiaolang bisa saling mengenal? Dalam perjalanan, Yin Mengyao tidak sabar dan menanyakan pertanyaan ini. Long Chen kemudian memberitahunya tentang masalah Mo Xiaolang di kota Bayang. Sepertinya kalian berdua memang ditakdirkan untuk bertemu. Yin Mengyao berkata dengan perasaan campur aduk setelah mendengarkannya. Bagaimana dengan kalian berdua? Apa hubungan kalian? Memikirkannya, mata Yin Mengyao menunjukkan ekspresi sayang yang langka. Dia mengingat dan berkata, Aku memasuki klan dalam pada saat yang sama dengan Xiaolang, tetapi dia baru berusia 10 tahun saat itu, dan dia sudah menjadi monster. Aku tinggal bersamanya selama 4 tahun, dan dalam hal hubungan, aku pikir kami adalah kakak dan adik. Dia masih muda, dan aku selalu memperlakukannya seperti adik laki-lakiku sendiri. Ini adalah hubungan yang baik. Long Chen berkata sambil tersenyum. Dengan ini, dia tidak memiliki hambatan mental saat memeluk Yin Mengyao dan berlari begitu lama. Hubungan seperti apa? Yin Mengyao menatap Long Chen dan bertanya dengan ekspresi bingung. Tidak ada. Oh ya, bisakah kau memberitahuku mengapa Xiaolang datang ke penjara Starfin? Dan bagaimana dengan Li Feng dan yang lainnya? Memikirkan Mo Xiaolang, ekspresi Yin Mengyao menjadi suram. Setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, Xiaolang adalah seorang jenius yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Dia baru berusia 14 tahun, dan dia telah menerobos ke alam inti surgawi awal. Bahkan klan dalam tidak memiliki seorang jenius seperti dia. Kalau seorang jenius sepertinya tinggal di keluarga orang luar, menurutmu apa yang akan terjadi? Jika dia tidak bisa aku manfaatkan, maka aku akan membunuhnya saja. Long Chen memiliki pemahaman yang jelas tentang semua ini. Keluarga Ling Wu masih merupakan klan dalam, dan jika Mo Xiaolang tidak dapat digunakan oleh keluarga Ling Wu, keluarga Ling Wu tidak akan pernah mengizinkan seorang jenius seperti dia ada di dunia ini. Kau benar, Long Chen, apakah kau tahu tentang lima senjata dewa agung dari keluarga Ling Wu? Lima senjata dewa yang hebat. Apakah itu tombak naga biru dan yang lainnya? Saya pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Pertama kali dia mendengar tentang lima senjata dewa besar, matianyang dari keluarga Gold yang memberitahunya. Saat itu, Long Chen tidak terlalu memperhatikannya, tetapi sekarang setelah Yin Meng Yao menyebutkannya lagi, dia menjadi tertarik. Lima senjata dewa agung adalah harta karun paling berharga dari keluarga Ling Wu. Tombak naga biru, bulu iblis burung merah, pedang suci harimau putih, kapak dewa Suan Wu, dan pedang iblis serigala surgawi. Tahukah kamu tingkatan apa saja senjata itu? Mendengar perkataan Yin Meng Yao, Long Chen terkejut, mungkinkah mereka berada di atas peringkat mistik? Yin Meng Yao menganggupkan kepalanya dan berkata, kau benar, kelima senjata dewa agung ini semuanya adalah senjata dewa tingkat bumi. Mereka berkali-kali lebih kuat dari pangkat mistik. 170. Senjata Dewa Tingkat Bumi Long Chen tersentak, di atas peringkat mistik adalah peringkat earth. Dia tidak pernah menyangka akan menemukan senjata suci peringkat earth di kota Yuan Ling. Kau benar, ada beberapa pendekar superkuat yang telah melampaui alam inti ilahi di sini. Jadi, mereka hanya bisa memiliki senjata ilahi tingkat bumi. Lima senjata dewa agung itu sangat kuat, dan masing-masing berisi keterampilan tempur, dan semuanya adalah keterampilan tempur lintas tingkatan. Menurut legenda, masing-masing keterampilan tempur ini berisi keterampilan tempur tingkat bumi. Long Chen telah menyaksikan keberadaan keterampilan tempur yang diwariskan dalam senjata dewa, dan dia bahkan telah mengalami buah pengembalian asal yang mengandung keterampilan tempur, apalagi yang ini. Namun, lebih sulit untuk mendapatkan senjata-senjata suci ini daripada naik ke surga, dan lebih sulit lagi untuk memahami keterampilan tempur yang terkandung dalam senjata-senjata suci tersebut. Selain itu, sangat sulit untuk mendapatkan pengakuan atas senjata-senjata suci dan menjadi penguasa sejati senjata-senjata suci tersebut. Tapi, Long Chen, Mo Xiaolang telah menyelesaikan tiga langkah ini. Kemudian, Long Chen merasa bahwa masalahnya ada pada langkah ketiga. Pedang Iblis Serigala Surgawi milik keluarga Lingwu, tetapi Mo Xiaolang hanya menginginkannya menjadi miliknya. Bagaimana mungkin keluarga Lingwu mengizinkannya? Seperti yang diharapkan, Yin Mengyao menghela nafas dan berkata, setelah Xiaolang membuat Pedang Iblis Serigala Surgawi mengakuinya sebagai tuannya, sepertinya keempat tuan keluarga telah berusaha merekrut Xiaolang sejak lama. Di permukaan, Xiaolang juga setuju untuk tinggal bersama keluarga Lingwu. Namun, aku tahu bahwa Xiaolang berasal dari kota Kekaisaran Changyang, dan dia memiliki kebencian yang mendalam terhadap mereka, jadi dia harus kembali dan membalas dendam. Karena itu, suatu hari, dia akan meninggalkan tempat ini dan membawa Pedang Iblis Serigala Surgawi bersamanya. Longchen berpikir sejenak, lalu berkata, jadi, rumor tentang Mo Xiaolang yang membunuh anggota keluarga Inti dan dipenjara di penjara setan bintang hanyalah rumor yang dibuat oleh keluarga Inti. Iya, Yin Mengyao menganggup dan berkata, semua ini hanya kepura-pura. Mereka memasukkan Mo Xiaolang ke penjara setan bintang karena mereka tahu bahwa Xiaolang akan meninggalkan keluarga Lingwu, jadi mereka memutuskan untuk memenjarakannya. Xiaolang terlalu menentang surga, jadi mereka tidak tega membunuhnya. Sebenarnya, Xiaolang sangat pintar. Dia hanya ingin menyetujui mereka di permukaan dan menyelinap pergi dalam kegelapan, tetapi pada akhirnya, dia dibunuh oleh orang-orang yang paling dia percaya. Sejujurnya, aku, Xiaolang, Li Feng, dan Wang Tong selalu berteman baik, tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa untuk membantu Wang Tong memprolepil untuk maju ke tahap awal keberhasilan Alam Inti Bumi, mereka akan memberi tahu klan dalam tentang niat Xiaolang. Jika tidak, Xiaolang pasti sudah meninggalkan tempat ini, alih-alih di penjara di penjara Iblis Bintang. Long Chen akhirnya menyadari sesuatu. Tidak heran Yin Mengyao membenci mereka sampai ke tulang. Orang-orang yang mengkhianati teman-teman mereka demi keuntungan mereka sendiri memang tidak bisa dimaafkan. Long Chen akhirnya mengerti segalanya tentang Mo Xiaolang. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini. Tidak mungkin dia bisa pergi ke penjara Starfin. Bahkan jika dia ingin membalas budi Mo Xiaolang, dia tidak bisa melakukannya. Melihat Long Chen menghela nafas, Yin Mengyao tiba-tiba bertanya, Apakah kamu tahu mengapa aku sangat ingin memasuki klan dalam? Kenapa? Tanya Long Chen. Karena murid-murid klan dalam memiliki hak untuk berlatih di penjara Iblis Bintang. Selama aku bisa masuk ke klan dalam, aku akan memiliki hak untuk masuk ke penjara Iblis Bintang. Aku ingin menyelamatkan Xiaolang. Setelah melalui berbagai cobaan dan rintangan, Yin Mengyao telah memahami kepribadian Long Chen. Dia tahu bahwa Long Chen sebenarnya adalah orang yang baik, jadi dia tidak ragu untuk mengatakannya. Menyimpan. Mendengar ini, mata Long Chen berbinar. Itu ide bagus, tapi bukankah penjara Starfin tempat untuk memenjarakan penjahat? Bagaimana Anda bisa berlatih di sana? Sepertinya kau masih belum mengerti penjara Starfin. Yin Mengyao melangkah melewati akar pohon yang tebal. Sambil bergegas, dia berkata, penjara Iblis Bintang bukan hanya penjara, tetapi juga tanah suci untuk berkultivasi. Apa maksudmu? Long Chen sedikit terkejut. Meskipun aku belum pernah memasuki penjara Starfin, aku pernah mendengar beberapa rumor. Legenda mengatakan bahwa ada beberapa tempat di penjara Starfin yang memiliki gravitasi yang sangat kuat. Jika gravitasi di sana sangat kuat, akan sangat sulit bagi orang biasa untuk keluar setelah masuk. Ini adalah efek dari penjara. Dan jika gravitasinya sedang, itu agak bermanfaat bagi seorang kultivator. Gaya berat, Long Chen tahu bahwa semakin kuat gravitasi, semakin besar pula hambatan gerakan seseorang. Seperti ada beban di tubuh seseorang. Sangat bermanfaat untuk latihan. Jika gravitasi cukup kuat, itu juga dapat menempat tubuh seseorang. Gravitasi penjara iblis bintang tidak hanya bermanfaat untuk menempat tubuh seseorang, tetapi juga bermanfaat untuk mengolah energi sejati seseorang. Di bawah gravitasi yang begitu kuat, mengolah dan mengedarkan energi sejati seseorang akan jauh lebih sulit. Dalam jangka panjang, energi sejati seseorang akan menjadi lebih padat, terutama bagi seorang kultivator yang kultivasinya meningkat terlalu cepat. Ada manfaat yang tak terduga. Long Chen adalah salah satu orang yang kultivasinya meningkat terlalu cepat. Pada saat ini, pedang Lingqi bergerak. Meskipun Lingqi tidak mengatakan apa-apa, Long Chen memahami petunjuk ini. Jika dia pergi ke penjara Starfin, itu akan bermanfaat baginya. Bergabunglah dengan Ras Dalam, masuki penjara iblis bintang, dan selamatkan siaolang. Itulah tujuanku. Long Chen, kau tidak akan membocorkan ini, kan? Yin Mengyao bertanya dengan ragu-ragu. Itu juga tujuanku, kata Long Chen sambil tersenyum. Benar-benar. Yin Mengyao terkejut dan senang. Jika memang begitu, mari kita buat kesepakatan. Siapapun di antara kita yang memasuki Ras Dalam harus pergi ke penjara iblis bintang. Bagaimana? Tentu saja. Apapun yang terjadi, Long Chen harus pergi melihat bagaimana keadaan Mosiaolang. Sejujurnya, dia datang ke keluarga Lingwu sebagian karena Mosiaolang ada di sini. Semakin tinggi seseorang mendaki gunung setan hidup dan mati, semakin pekat aura menyeramkan itu. Suhu di sekitarnya sudah mencapai titik ekstrim, tetapi air di sini tidak membeku. Tidak hanya itu, sebenarnya tidak ada salju di puncak yang begitu tinggi. Ini sangat aneh. Dingin jenis ini suram, tidak sedingin es. Udara sudah sangat tipis saat ini. Long Chen berjalan dari kaki gunung ke puncak, melewati awan gelap. Petir dan guntur tampaknya terjadi tepat di sampingnya. Kita sudah sampai. Yin Mengyao mengangkat kepalanya dan berkata dengan penuh semangat. Setelah melewati hutan lebat, sepetak tanah hitam tandus muncul di depan mereka. Ini juga berarti mereka telah mencapai ujung jalan. Mereka berdua terus melangkah maju di bebatuan gunung hitam yang tandus ini. Tak lama kemudian, mereka melihat benteng yang didirikan keluarga Ling Wu di depan mereka. Saat Long Chen dan Chu Yun Xi keluar dari jalur Kitian, dia melihat Chu Yun Xi dan yang lainnya juga keluar dari jalur Kitian dari arah lain. Tatapan mata kedua tim bertemu, dan percikan api beterbangan. Di benteng keluarga Ling Wu, ada halaman yang luas. Di halaman ini, sembilan tetua tertinggi duduk ngelingkar. Anggota klan lainnya berdiri di belakang mereka, dan Tuan Suan Xiao yang tegas duduk di tengah, beristirahat dengan mata terpejam. Di seberang pelataran, berdiri sejumlah 12 orang pemuda dengan wajah pucat. Di antara sembilan klan asing, selain para jenius dari klan emas, klan perak, dan klan hijau, yang lainnya telah selesai berjalan di jalan setapak. Mungkin beberapa dari mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki harapan untuk maju, jadi mereka langsung menghancurkan kembang api sinyal dan dikirim langsung ke puncak gunung setan hidup dan mati. Yang membuat semua orang sedikit tertekan adalah bahwa di antara 12 orang, hanya dua pemuda dari klan ungu yang masih memiliki dua gelang giok. Gelang milik yang lain telah menghilang tanpa jejak. Para tetua tertinggi buru-buru bertanya kepada mereka tentang situasi tersebut. Hasilnya adalah, selain gelang kristal giok klan Chi, yang diambil oleh Yin Mengyao, gelang kristal giok orang lain semuanya diambil oleh tim Jin Sengen. Setelah mendengar berita ini, semua tetua tertinggi melotot marah ke arah tetua tertinggi klan emas, Jin Luan, dan tetua tertinggi klan hijau, Chu Tian Siong. Bagus, bagus. Jadi kalian berdua orang tua ini sungguh tidak tahu malu. Tuan Suan Siao, mereka jelas-jelas mengeksploitasi celah hukum dan menyebabkan persaingan menjadi tidak adil. Apa maksudmu? Ini keputusan generasi muda. Apa hubungannya dengan saya? Lagi pula, ini hanya membuktikan bahwa junior klan biru tidak berguna. Jin Luan dan Chu Tian Siong saling memandang dan tersenyum. Mereka tidak memiliki keraguan sama sekali saat berdebat dengan mereka. Jangan bicara lagi. Bukankah kita masih punya gua hidup dan mati? Suara dingin dong Fang Suan Siao terdengar pada saat ini. Karena klan inti telah berbicara, tidak ada yang berani mengatakan apapun lagi. Bahkan para tetua tertinggi pun menutup mulut mereka. Suan Siao benar. Yang dibutuhkan klan dalam adalah dua orang terkuat. Bahkan jika mereka berempat berkumpul, mereka tidak akan mudah dikalahkan. Selain itu, bahkan jika Jin Sengen dan yang lainnya kuat sekarang, masih ada gua hidup dan mati untuk menghentikan mereka. Di antara orang-orang ini, yang paling bahagia adalah Jin Luan dan Cu Tian Siong. Bagi Jin Luan, tiga pemuda dari klan emas pasti akan memasuki babak kedua, dan Cu Yun Si juga merupakan seseorang yang pasti akan memasuki babak kedua. Semua orang berpikir sendiri. Hanya tersisa delapan orang yang belum muncul. Dua orang lainnya dari klan perak memiliki kekuatan yang sama. Jika mereka beruntung, mereka akan dapat mempertahankan gelang kristal giyok mereka. Jika mereka tidak beruntung, mereka mungkin akan muncul lagi dalam keadaan telanjang. Sedangkan untuk Long Chen dan Yin Mengyao, Yin Mengyao memiliki Long Chen sebagai beban. Jika dia bertemu dengan Jin Sengen, Yin Mengyao pada dasarnya harus melawan empat orang sendirian. Bagaimana dia bisa mempertahankan gelang kristal giyok di tangannya? Di pihak klan Yin, wajah wanita muda yang cantik itu dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia berkata, Nasib Yao R benar-benar buruk kali ini. Dia benar-benar menghadapi beban yang sangat besar. Aku menduga gelang giyoknya juga hilang. Tetua tertinggi klan perak juga khawatir. Dia berkata, Kita hanya bisa menyalahkan Jin Luan dan Cu Tian Siong karena terlalu tidak tahu malu. Liu Lan dan Liu Yuan, yang berada di belakang Cu Tian Siong, juga khawatir karena Long Chen belum muncul. Ayah, Cu Yun Si sangat membenci Long Chen. Mungkin Long Chen sudah terbunuh di jalur Kitian. Dia bahkan tidak sempat melepaskan sinyal kembang api. Liu Yuan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Aku juga tidak yakin. Kita hanya bisa menunggu keajaiban. Sementara semua orang menunggu, kedua tim berjalan mendekat dari jauh, saling berhadapan. Long Chen, Liu Lan dan Liu Yuan menepuk dada mereka dengan lega ketika melihat Long Chen belum mati. Dia akhirnya selamat. Dia benar-benar membuatku, Liu Yuan, bangga. Liu Yuan sangat terkejut. Liu Lan melihat senyum percaya diri di wajah pemuda itu. Segala sesuatunya berjalan sesuai rencananya. Bowser Yang membuatku teman menunggurick, jadi menanyakan spiritually ребята, Ini juga akhirnya mengatakan�� atau yok. dia yang datang bersama derechos. Dia terimakini di atasi. dia itu tidak terima kasih, dia atau tidak yang terima kasih utama. Terima kasih.